Subhanallah, Alhamdulillah Walailah Ha'illallah Allahu Akbar Maha Suti Allah Segala Puji Allah Tiada Tuhan Selain Allah Allah Maha Besar La'baykawlo Kuma la'bay La'baykala Sadikala ka la'bay Inna Alhamdulillah Walidwadda La'kawalun La'asarikala Ya Allah Panggillah Kamu Kunaikan Umroh Dan Haji Ya Allah Panggillah Kamu Diarah Makam Rasulullah Ya Allah Ampuni kami Ya Allah Sehatkan kami Ya Allah Maafkan kami Ya Allah Ya Allah Kayakan kami Ya Allah Begakilah kami Mencik Arbaidullah Arminah Begak Perdana Subhanallah Alhamdulillah Walaih Walaih Alhamdulillah 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 Maha suci Allah Segala puji Allah Tiada Tuhan Selain Allah Allah Maha Besar Selain Allah Contoh Selain Allah Felabul Bapak Tuhan Alhamdulillah 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 Momentum malam ini Luar biasa dasyat Kenapa dibilang dasyat? Karena selama bulan Ramadan Selama ujian Covid yang dimana orang Sangat gelisah Tapi seluruh mitra-mitra Armina Deli Hatinya bahagia Rezekinya Melesat Karena apa? Diberikan ilmu 13 ilmu Milyarder Yang mana Ilmu-ilmu ini Biasanya didapatkan Di bangku kuliah Bahkan saya gak pernah kuliah Saya seakan kuliah Nah malam ini Topik yang sangat Saya tunggu-tunggu Bocorannya nanti ya Saya akan berikan Alhamdulillah Sebenarnya oleh Guru saya Sahabat saya Yang awal saya Menjalankan Siar Baitulog Beliau pol-polan Membantu saya Men-support saya Beliau adalah Ibu Ira Tiara Dari Bandung Taira Apa kabar? Alhamdulillah Apa kabar Bu Hoi Ria? Sukses sehat Kayak berkah Alhamdulillah Sukses sehat Kayak berkah Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha ilallah Walau akbar Salam terbaik dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam miliader Sukses sehat Kayak berkah Alhamdulillah Hari ini Seminar Tor online ya Bu Hoi Ria Seminar The Miracle of Rezeki Gimana Nanti kita Akan mendapatkan Banyak sekali Pembahasan-pembahasan Tentang satu materi Yang saat ini Materinya Luar biasa Betul Bu Hoi Ria Luar biasa Banget Apa nih materinya Bu Materi Malam ini Yang membuat Saya Makin Jatuh cinta Dengan Armina Deli Luar biasa Dulu Saya pernah mendengar Istilah Kalau mau wangi Berkaitan dengan Penjual minyak wangi Cuma praktiknya Tidak ngerti Ilmunya itu Seperti apa Tapi ketika Ramadan Masya Allah Saya merasa Amat bersyukur Adalah Anugerah yang Allah berikan Untuk saya Dan kita semua Masuk dalam Kendaraan terbaik Armina Reka Perdana Dikasih hadiah Lagi Oleh Allah Armina Deli Yang percepatan Rezekinya Luar biasa Gitu kan Nah itu Ketika Saya menemukan Ilmu seperti ini Langsung saya Ya Allah Kenapa saya Tidak cari Kelepas-kelepas ya Kayak hijab kita Ini warnanya Pink Itu kan Hijab kita Ini Pink Nabawi ya Bawaannya Gak Gembira Jadilah Hoirya dulu Karena Yang luar biasa Ini Bu Hoirya The Miracle of Rezeki Seminar online ini Akan dibawakan Sebanyak 70 kali 20 hari Berarti 20 kali ya Luar biasa ya Hari kita akan Mendapatkan Seminar online ini Dan disini Wajib Buat sahabat Milliarder Untuk hadir Menghadirkan Itu Bu Hoi Betul Teteh Sebelum mulai Kita Sapa dulu ya Teman-teman Yang ada di Online Di Kayaknya Sudah masuk Ke Mana ya Hongkong Taiwan Malaysia Juga ya Teh ya Halo Assalamualaikum Semuanya Amin Al-Faizin Mudah-mudahan Malam ini Benar-benar Terwujud ya Dan mitra-mitra Armini Seluruh NKRI Dari Aceh Hingga Papua Yang Kita cepat Karena Papua Waktunya Malam Luar biasa Teh Pembahasan Malam ini Juga Dihadiri Oleh guru-guru Kita ya Guru-guru Yang luar biasa Tingkat Emuliaannya Tuh Sudah di atas Rata-rata Teh Gimana Teh Menurut Teh Ada tiga orang Yang nanti akan Mengisi Seminar online Ini Dan ketiganya Ini adalah Benar-benar Sotok Yang menjadi Yang mempengaruhi Saya Dalam Perjalanan Di Armina Deli Yang pertama Adalah Seorang Wanita Beliau Adalah Seorang Wanita Yang Nanti akan Membahas Bagaimana Platform Yang kedua Adalah Guru Saya Yang saya Sangat Muliakan Beliau Adalah Bagi saya Seperti Pamannya Rasulullah Zaman Nau Dimana Rasulullah Menjadi Dilatih Dulu Oleh Pamannya Dan Beliau Nanti akan Hadir Beliau Adalah Sosok Menjadi Orang Tertinggi Armina Deli Beliau Penghasilannya Sudah Miliarder Dan Yang Terakhir Nanti Beliau Adalah Seorang Trillionaire Trillionaire Yang mulia Dimana Disini Menjadi Pemimpah Saya Terutama Nanti Kelak Nanti Sudah Berada Seperti Itu Saya Harus Bisa Menjadi Sosok Seperti Beliau Nanti Semua Sahabat Njadar Bisa Mendapatkan Ilmunya Mungkin Juga Bisa Menjadi Inspirasi Buat Kita Semua Semoga Rezekinya Pun Sama Sama Mungkin 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 Sudah Pengen Dapat Dalam Ilmu Dari Mungkin Mungkin Kita Harus Segera Menghadirkan Mereka Saat Ini Jangan Ditunggu Lama Lama Mungkin Ya Karena Udah Pesan Masuk Luar Biasa Bu Hoi Nanti Malam Dasyat Kan Cepetan Buru Pengen Buru Malam Pembahasannya Gitu Karena Disini Memang Bener Bener Nanti Kita Akan Mendapatkan Peningkatan Rezeki Wafon Rezeki Kita Akan Naik Insya Allah Dengan Hati Yang Lapang Fikiran Yang Positif Kita Akan Mendapatkan Ilmunya Mau tanya dulu Sebentar Bocoran Buat Teman-teman Dan saya Khususnya Tete Saya Menjadi Saksi Betapa Tete Dasyatnya Dulu Waktu Armina Deli Baru Launching Kemudian Saya Perhatikan Rezeki Tete Makin Melesat Praktek Yang Tete Lakukan Apa Untuk Menaikan Pelafon Rezeki Tersebut Saya Cuma Menut Sama Yang Paling Utamanya Itu Yang Pertama Saya Lakukan Itu Adalah Aksi Tempel Miljader Setelah Itu Saya Langsung Merubah Newt Ada Niat Yakin Ulet Duk Duk Kita Semua Dan Setelah Kita Benar-benar HPS Diperbaiki Subhanallah Apapun Yang Kita Harapkan Apapun Yang Kita Mau Ibaratnya Kita Sudah Menjadi Magnet Rezeki Insyaallah Jadwal seminar Kita 10 kali Pertemuan Insyaallah Semuanya Yang Yang dibahas Ini Ada 9 materi Dan Semuanya Benar-benar Materi Yang Luar biasa Jangan Sampai Ketinggalan Selamat Milad Kita Selalu Hadir Menghadirkan Atau Share Sebanyak Banyaknya Semakin Banyak Share Semakin Banyak Juga Kita Akan Menjadikan Mahala Untuk Kita Semua Amin Amin Dan Jangan Lupa Tulis Di kolom Komentar Nama Asal Daerahnya Dan Impiannya Apa Target Target Insyaallah Bukan Hanya Pak Juli Yang Pastinya Mendoakan Tapi Kita Semua Ikut Mendoakan Agar Tercapai 1000 Miliarder Di Bulan Desember Alhamdulillah Sambut Ya Bu Fahir Beliau Adalah Sosok Yang Luar Biasa Beliau Memiliki Impian Bisa Menciptakan 1000 Miliarder Pertama 1000 Miliarder Pertama Yang Belum Pernah Ada Terciptus Siapapun Tapi Beliau Yang Sudah Menciptuskan Bahwa Lahir 1000 Miliarder Pertama Di Tahun Ini Beliau Juga Yang Telah Banyak Menguatkan Saya Beliau Juga Yang Telah Banyak Memberikan Membuka Mindset Saya Membuka Cara Fikir Saya Tentang Bagaimana Kita Akan Mendapatkan Perubahan Untuk Menjadi Sosok Yang Kaya Hati Kaya Ilmu Kaya Harta Dan Kaya Amal Nah Bu Hirya Ini Saya Sungguh Gemeter Apa Karena Memang Semenjak Saya Nempel Sama Beliau Mitra-mitra Saya Closing Bertubi Apa Semua Mitra-mitra Saya Mendapatkan Mitranya Itu Dalam Satu hari Ini Kami Closing Mitra Baru Lebih Dari 20 Orang Amin Allahu Akbar Untuk Pembelajaran Luar Biasa Saya Tidak Bisa Hitung Sepertinya Ini Sudah Membidak Insya Allah Saya Makan Semoga Semuanya Lancar Secara Teknis Maupun Teknis Dan Saya Sungguh Terima kasih Kepada Beliau Kita Panggil Sosok Yang Dimuliakan Allah Sosok Yang Benar-benar Mendapatkan Wahyu Dari Allah Karena Hanya Orang-orang Pilihanlah Yang Mampu Berpikir Untuk Menciptakan Seribu Milihan Mari Kita Sambut Guru Mentor Kita Bapak Haji Juli Irmayanto MS Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Ilahullah Wawlahu Abar La Khaulah Wala Quata Ilah Bilahi Aliyadim Salam Baitullah Salam Lajar Sukses Sehat Kaya Dan Berkah Kamu Ucapkan Dari Juga Al-Kata Minal Aydin Walfa'idin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Saya Doakan Bapak Sekalian Yang Lihat Ini Hampir Sampai 700 Bapak Ibu Selalu Sehat Walafiat Sukses Sehat Berkah Anak Anak Soleh Soleh Suami Ini Takma Sama Allah Kemudian Bapak Ibu Yang Punya Amanah Lunas Tahun Ini Bisa Umrah Mengumrahkan Haji Menghajikan Kemudian Setahun Jadi Milagre Terima Kasih Bu Herya Dari Jakarta Bu Ria Ini Pertama Kali Kayaknya Berdua Ini Jadi MC Nasional Saya Nunggu Kapan Saya Masuk Nggak Apa-apa Yang penting Sugih Makasih 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 Ya Allah Makanya Bu Ria Sama Bu Ria Keren Yang Lihat Video Facebook Ini Saya Lihat Laporan Dari Akim Tadi Hampir 700 Alhamdulillah Alhamdulillah Adalah Ada Dua Rezeki Dalam Untuk Uang Money Dan Rezeki Dalam Untuk Bukan Uang Kebahagiaan Ketenangan Rasa Syukur Rasa Damai Itu Kan Juga Rezeki Sehari Ini Agar Bapak Tidak Salah Melihat Bahwa Yang Kita Bahas Rezeki Dalam Untuk Uang Money Ada Istilah Lagi Yang Namanya Pelafon Pelafon Itu Apa Pelafon Adalah Atas Jadi Waktu Saya Belajar Ilmu Rezeki Itu Saya Pernah Belajar Seseorang Namanya Dr. Sikit Yang Ngajarkan Pelafon Rezeki Teman Anda Sekitar 6 Sampai 7 Orang Yang Selalu Komunikasi Selalu Bapak Ibu Ikut Jadi Dipikirannya Itu Adalah Mempengaruhi Diri Kita Rezekinya Jadi Kalau Bapak Ibu Kenapa Sekarang Pak Yuli Rezekinya Banyak Karena Sejak 2010 Saya Bergabung Di Arminar Danah Ketemu Dengan Bunda Gure Ketemu Dengan Manajemen Ketemu Orang Orang Pilihan Akhirnya Rezeki Naik Tapi Begitu Dulu Saya Tidak Pernah Ketemu Orang Orang Sukses Rezekinya 5 Tanggal 25 Gajian Tanggal 5 Makanya Hari Ini Saya Ijinkan Perdefinisi Dulu Setiap Diri Kita Punya Pelafon Rezeki Pelafonnya Kalau Pengen Rezekinya Banyak Pelafonnya Dinaikkan Atasnya Gambarnya Itu Kemudian Siapa Saja Yang Akan Memengaruhi Itu Menurut Riset Ada Sekitar 6 Sampai 7 Orang Kenapa 6 7 Orang Memang 6 Orang Yang Bapak Ibu Selalu Bergaur Selalu Ketemu Selalu Komunikasi Itu Akan Mempengaruhi Pikiran Mempengaruhi Perasaan Dan Mempengaruhi Aksion Namanya Tindakan Tindakan Yang Terus Menerus Akan Jadi Kebiasaan Kebiasaan Mengkrisal Menjadi Karakter Karakter Menjadi Nasib Kira-kira Gitu Jadi Sekarang Hati-hati Kenapa Bapak Ibu Yang Lihat Video Ini Kok Rejek Saya Tidak Buruh Pak Yuli Padahal Saya Sudah ATM Pak Harun ATM Burani ATM Sama Ini Kok Belum Nah Tolong Dicek Teman-teman Anda Yang Selama Ini Mengitari Anda Selalu Komunikasi Siapa Hari ini Kita Bersyukur Ada Lockdown Ada PSBB Kita Bisa Seminar Online Makanya Hari Ini Bapak Ibu Tolong Ditulis Dulu Siapa 6 Orang Terdekat Anda Yang Selalu Sering Komunikasi Selalu Ketemu Pikirannya Bukan Fisik Komunikasi Selalu Anda Doakan Terus Menerus Kemudian Anda Pengen Menjadi Model Itu Siapa Misalnya Kalau saya Sudah pasti Bunda Guril Yang kedua Pak Serhat Mudakar Yang ketiga Kalau di Grup Kita Misalnya Selevel Bu Inggris Ada Burani Pak Harun Mis Dewi Itu Kemudian Yang lain Ada Saya Di luar Sana Saya Ada Sosok Terluner Misalnya Saya Senang Sama Orang Yang Sudah Meninggal Menjadi Model Yang saya Namanya Bung Karno Itu Impian Saya Jadi Impian Menjadi Seorang Terluner Pohon Ditulis Yang Pengen Jadi Melider Ditulis Kemudian Jangan Lupa Di share Agar Teman-teman Yang Hari Ini Ada Di rumah Ada Melihat Video Anda Kemudian Dia akan Belajar Sama Kita Salam Lajar Sukses Sehat Berkah Itu yang Namanya Pelafon Rezeki Bagaimana Menikahkan Rezeki Ini Sebagai Contoh Ada Saya Gambarkan Mau Disin Pak Arun Pak Arun Arusit Adalah Seorang Leader Dulu Jutawan Mungkin Malah Ribuan Saya Dengar Dulu Banyak Utang Saya Ketemu Beliau Itu 2011 Awal Kemudian Kita Lihat Beliau Ternyata Dulu Pernah Punya Rumah Sangat Cederhana Sekali Beliau Terkenal Dengan Tukang Cuci Ajaib Nah Itu Ada Gambarnya Kemudian Sekarang Sudah Punya Rumah Kalau Ada Dua Petiga Di Madiun Langkah Bapak Ibu Pengen Plafonnya Naik Rezikinya Adalah Impianya Harus Di Upgrade Impianya Contoh Impianya Dulu Rumah Cederhana Harus Punya Impian Rumah Apa Bapak Ibu Termasuk Gajinya Dulu Berasa Punya Impian Berapa Yang Kedua Adalah Bapak Ibu Membangun Pertemanan Jaringan Miliarder Bersyukur Yang hari Ini Lihat Facebook Ini Bapak Ibu InsyaAllah Saya doakan Bapak Ibu Menjadi Miliarder Berikutnya Kenapa Untuk Menjadi Miliarder Kan Kita Tau Ya Di Rebut Kiyosaki Ada Empat Menjadi Karyawan Menjadi Pengusaha Kecil Menengah Besar Kemudian Menjadi Investor Satu Lagi Menjadi Pemain Jaringan Networking Kalau Karyawan Kondisi Sekarang Ini Kan Bapak Ibu Lihat Karyawan Swasta Negeri Gajinya Terbatas Kalau Jadi Pengusaha Kecil Menengah Itu pun Tergendung Produknya Itu Resikonya Tinggi Jadi Investor Investor Dimana Kondisi Sekarang Tidak Mungkin Berinvestasi Ini Yang Menarik Adalah Bapak Ibu Menjalankan Bisnis Jaringan Jaringan Yang Sariah Yaitu Malam Hari Saya doakan Bapak Ibu Bisa Berubah Plaven Nujiknya Gara-gara Sudah Ketemu Dengan Kami Apalagi Kami Akan Bagi Ilmunya Selama 70 Kali Pertemuan Jumat Jam 1 Siang Hari Sabtu Jam 1 Siang Hari Minggu Ada 2 Jam 10 Sama Jam 1 Kemudian Senang Salah Sariah Jam 10 Siang Ini selama 70 Kali Setiap Kamis Kita Ngaji Ekonomi Sariah Ini hari ini Ekonomi Sariah Ngaji Bapak Ibu Mengkaji Bagaimana Menjalankan Usaha Yang Jujur Amanah Dengan Koridor Alah Rasulullah Setiap Kamis Ada Kesternya Kalau Hari Jumat Sampai Sariah Saya Datang Di Akhir Waktunya Tapi Untuk Mengkulis Agar Teman Dalam 70 Hari Punya Pendapatan 100 Juta Per Tulan Salam Itulah Salam Sehat Di dalam Saya Tadi Ada Gambar Saya Contohkan Ada Gambar Bagaimana Menjaringan Saya Ditakdirkan Di Tahun 2096 Masuk Jakarta Kemudian Jadi Tersakti Sampai 2010 Ternyata Allah Takdirkan Saya Mengajar Tersakti Itu Kenapa Rezikinya Belum Tinggi Karena Apa Memang Saya Jadi Karyawan Tapi Plafon Rezikinya Saya Sudah Mulai Naik Kenapa Mahasiswa Saya Anak-anak Orang The Have Kemudian Orang Tuanya Orang Kaya Dia Punya Mobil Saya Mobilnya Second Kemudian Kemudian Saya Ngajar Di Beberapa Tempat Katakan Ini Di Untar Gambarnya Bapak Ibu Lihat Wajah Saya Biasa Tapi Senyum Senyum Sudah Senyum Lihat Kiri Kanan Itu Mahasiswa Saya Itu Tahun 2009 Kalau Salah Dan Itu Adal Palfon Rezik Saya Saya Melihat Mahasiswa Saya Orang Ternyata Betul Setelah Itu Tidak Lama Kemudian Saya Dapat Rezik Dengan Konsisten Lima Tahun Hari Ini Bapak Rezekinya Seperti Ini Jadi Kalau Hari Berubah Maksimum Lima Tahun Rezekinya Akan Bapak Seperti Kami Salam Sampai Sukses Sehat Gani Berkah Bagaimana Cara Menaikkan Palfon Reziki Tadi Mal Kemarin Siang Saya Menyakkan Pada Bering Ada Lima Menaikkan Rezekinya Pertama Adalah Harpunya Niat Yang Kuat Niat Menjadi Kuat Menjadi Jawan Niat Menjadi Miliader Bahkan Suatu Saat Bapak Punya Niat Menjadi Triluner Niat Jadi Jutawan Dinaikkan Jadi Miliader Niat Terkuat Inamal Amalu Bin Niat Karena Allah Itu Akan Memberhasilkan Siapa Yang Punya Niat Sungguh Sungguh Yang Kedua Setelah Punya Niat Harus Hijrah Harus Hijrah Melompat Harus Pindah Bapak Tidak Boleh Mempertahankan Zona Nyaman Hijrah Fisiknya Kalau Tidak Bisa Fisiknya Hijrah Spiritualnya Pertemanannya Bapak Harus Ubah Ulang Kalau Tidak Bisa Fisiknya Pikirannya Diubah Perasaannya Diubah Dan Sikapnya Berubah Seperti Hari Ini Bapak Ibu Lihat Sebenarnya Saya Tidak Perlu Pakai Baju Ini Pakai Kaos Juga Bisa Tapi Kenapa Saya Pake Ini Sebagai contoh Model Ini Baju Saya Sudah Saya Beli Setahun Yang Lalu Terus Saya Pakai Lagi Saya Tetap Pakai Yang Saya Pakai Adalah Pakai Almarhum Bung Karno Jadi Bung Karno Di belakang Itu Adalah Sosok Yang Saya Kagumi Setiap Beli Keluar Di Publik Itu Tampilannya Tidak Ada Duanya Pakai Peci Pakai Dasi Pakai Tongkat Pakai Baju Keren Nah itu Sosok Ini juga Belangkonya Saya juga Menggunakan Belangkon Raja-Raja Di Yogyakarta Saya cari Cari Belangkon Yang termahal Oh ternyata Kainnya Kainnya Sendiri Membikinnya Hampir Empat Bulan Pakainya Kemudian Kalau Bikin Belangkon Ada Yang Seminggu Ada Yang Tiga Bulan Tergantung Andrianya Dan Belangkon Yang Mahal Ternyata Bisa Ditekak Teko Misalnya Ini Kalau Dulu Saya Beli Belangkon Langsung Sakit Kepala Karena Murah Ini Ditekak Teko Langsung Dipakai Misalnya Tentah Ini Ini adalah Modeling Yang Ketiga Apa Harus Selalu Istiqomah Di Dalam Belajar Kalau Dalam Membuka Hatinya Bapak Ibu Langsung Action Belajar Belajar Pada Orang Orang Yang Bapak Ibu Jadi Modeling Jangan Semua Dipelajari Itu Berbahaya Saya Fakultas Ekonomi Di Ekonomi Ada Tiga Ilmu Akuntansi Manajemen Sama Judi Pembangunan Saya Pilih Judi Pembangunan Walaupun Saya Mampu Dipelajari Akuntansi Saya Tidak Saya Fokus Di Development Jadi Fokus Pada Konsentrasinya Jangan Bapak Ibu Belajar Macem-macem Nanti Sok Sejalan Boleh Tapi Sedikit Aja Kemudian Itu Belajar Kemudian Di dalam Belajar Ini Kita Bersyukur Di Arminedeli Ada Pembimbingan Ada Pendidikan Pelatihan Namanya Dengan Tor Seminar Online Ada Training Apalagi Nanti Kalau Di Joglu Jogja Udah Jadi Kita Namanya Ada Joglu Meliad Dekang Bapak Ibu Satu Dua Tiga Hari Ke rumah Saya Saya Kasih Ilmu Tiga Hari Dua Malam Bapak Ibu Pulang Pulang Selan 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 Kenceng Yang Pengen Kejujian Katakan Saya Jadi Ikuti Seminar Yang Penting Sekalian Mula Hari ini Niatkan Minta Allah Di Arminedeli Itu Gampang Hanya Dengan Muda 125 Rp Kemudian Mula Hari Ini Minta Allah Kakirkan Setiap Hari Saya Dua Tiga Jam Mengikuti Seminar The Mark Of Rezeki Bapak Ibu Ketemu Sama 70 Kali Bayangan Jadi Lihat Bajah Saya 70 Kali Termasuk Lijari Tersukses Mulai Hari Ini Sampai Tanggal 25 Juli Keren Kan Kemudian Yang Empat Yang Ini Belum Saya Berikan Adalah Mendengarkan Audio Terapi Meliadir Kalau Di Luar Sana Namanya ATPS Audio Terapi Bawah Sadar Kalau Kita Istilahnya Tiga Audio Terapi Meliadir ATM Bapak Ibu Tidak Lama Lagi Nanti Saya Kasih Suara Dari Pak Yuli Atau Bu Inggris Karena Kita Yang Dapat Otoritas Misalnya Ini Ada Dua Pertama Ada Dua Yang penting Adalah Bapak Ibu Punya Keinginan Punya Pendapatan 100 Juta Per Bulan Ketika Bapak Ibu Sudah Punya Ada Kata-kata Yang Saya Sampaikan Bapak Ibu Terus Punya Bayangan Ya Allah Kalau Saya Punya Pendapatan 100 Bulan Untuk Apa Bapak Ibu Saya Bayangkan Saya Punya Rumah Punya Rumah Kamarnya Untuk Istri Sama Suami Anak Anak Anaknya Dua Berarti Anaknya Ada Kamar Pertama Kamar Kedua Kamar Pembantu Kamar Tamu Misalnya Anak Dua Kamar Suami Istri Anak Dua Pembantu Tamu Minimum Ada Lima Terus Ada Mungkin Yang Punya Kelomp Renang Ada Kelomp Renang Dan Semua Bayangin Mobilnya Berapa Bisa Mobilnya Satu 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 Pembantu Juga Diberikan Itu Bapak Diafirmasikan Kira-kira Itu Insya Kalau Nanti Bapak Ini Sudah Jadi Bapak Ibu Wajib Hukumnya Mendengarkan RPS Selama Berapa 21 Kali Kenapa 21 Kita tunggu Nanti ATM Amar Audio Terapi Meliad Yang Kalo Lima Apa Mengikuti Jogja Meliad Dirk Tanpa Itu Kayaknya Bapak Ibu Tidak Punya Kesatuan Di Dalam Melangkah Apa Yang Ingin Saya Sampaikan Di Pikiran Saya Selama S1 Saya 6 Tahun Kuliah S2 13 Bulan Kemudian Belajar Di Armina Dari 2010 Sampai 10 Tahun Jadi Ilmu-ilmu Keuangan Dan Bisi Itu Akan Saya Berikan Di Jogja Meliad Camp Kalo Bapak Ikuti Insyaallah Cepat Berhasilnya Bahkan Saya Punya Bayangan Seandainya Nanti Teman-teman Tercipta Seribu Meliad Sampai Semesteri Sampai 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 Saya Yakin Nanti Lulusan SMA Akan Melamar Menjadi Apa Menjadi Mitra Terbaik Di Tidak Perlu Puliah Tapi Jadi Meliad Salam Meliad Subhanallah Ya Allah Terima kasih Mas Hakim Yang Lihat Video ini Berapa Ada 800 Ya Allah Keren Ya Allah Ya Allah Tampirkan Ya Allah Yang Hari ini Dari Sampai Meruke Sampai Hongkong 800 Mitra Semuanya Bisa Jadi Meliad Tinggal 200 Lagi Yang 800 Saya Doakan Yang Menulis Namanya Kotanya Impianya Nanti Saya Baca Malam Saya Doakan Kirim Al-Fatihah Kemudian Bapak Ibu Share Ke Teman-temannya Betul-betul Allah Kabelkan Jadi Meliad Kenapa Saya Yakin Ya Saya Yakin Saya Sudah Berhasil Sudah Berhasil Bapak Ibu Saya Yakin Keren Ya Salam Itulah Salam Menter Susah Sehat Kaya Berkah Sekalian Tiba Tidak Saatnya Saya Hanya Kasih Menteri Penting Kan Ada Lima Sekarang Bagaimana Bapak Ibu Bisa Jadi Meliad Bisa Rezeki Banyak Kita Harus Tahu Definisi Kaya Itu Apa Gitu Kan Hari Ini Kita Bersyukur Ada Sosok Wanita Yang Subhanallah S1 Ditir Sakti Kumlat Jadi Masih Terladan Kemudian Ditusen Gajinya 4, Tanggal 24 Gajian Tanggal 4 Kemudian Sekolah Lagi Di IPP Institut Pertanian Bogor Sampai Kalau Nggak Sampai 45 Tahun Kuliah S2 Kemudian Jadi Tulisan Lagi Nggak Pernah Umrah Nggak Pernah Haji Apalagi Toliling Dunia Tapi Setelah Bergabung Arminan Dana Hanya Modal Dengan 3,5 Jual Ibu Kartu Kredit Dalam Waktu 8 Tahun Punya Pendapatan 33 Miliar Mau Tuh Siapa Kuliah Ibu Inki Rasa Supartina Alhamdulillah Assalamualaikum Ini Minuman Sehatan Selalu Diminum Ketika Mau Seminar Atau Badannya Jadi Kuat Jadi Tadinya Semangat Minum Red coffee Ini Minuman Red coffee Saya Tadi Seminar Sudah Minum Juga Satu Lagi Minum Sehat Ini Propolis Asih Hapro Luar Biasa Untuk Usia Seperti Saya Mengurangi Masuk Angin Pak Yuling Sekarang Bersihu Banget Ini Bagiannya Luar Biasa Selamat Datang Bu Inggris Saya Doakan Bu Inggris Adalah Inspirator Wanita Yang Bisa Mencinta Bersama Kami Seribu Menyadir Bu Inggris Amin 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 Rabu Jelaskan Definisi Kaya Itu Apa Caranya Gimana Definisi Itu Banyak Yang Terlalu Terlalu Sederhana Silahkan Sampaikan Terima kasih Pak Yuli Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Miliarder Sukses Sehat Kaya Dan Berkah Karena Itu adalah Doa Kita Semua Insyaallah Yang menyaksikan Livestreaming Ini Gak Lama Lagi Seribu Miliarder Akan Tercipta Dari Armina Daili Menyambung Tadi Pak Julia Bahwa Untuk Namanya Pelafon Rezeki Itu kan Atap Gimana Kalau kita Mau Pelafon Rezekinya Bertambah Atapnya Dinaikkan Jadi Kalau Atapnya Gak Dinaikkan Segitu Kadang Orang Bilangnya Gini Saya Rezeki Dari Allah Sudah Dari Sononya Masalahnya Adalah Kita Gak Gak Tau Pak Juli Pelafon Kita Dia Bawa Di Atas Jadi Kalau Kita Tau Pelafon Segitu Kita Tidak Berusaha Masalahnya Allah Memberi Kesempatan Kepada Kita Pelafon Kita Untuk Naik Pak Yuli Makanya Tadi Benar Benar Menikahkan 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 Adalah Harus Hidrah Pertemanya Hidrah Betul Betul Pak Yuli Betul Kalau Kaya Itu Apa Menurut Kebiasaan Sama Literatur Ekonomi Apa Kaya Supaya Kita Mendefinisikan Kaya Supaya Jangan Salah Tadi Kalau Soal Rezeki Ada Dua Rezeki Yang Uang Dan Tidak Uang Sekarang Kalau Di Kaya Ini Kalau Definisi Kaya Menurut Pak Juli Kayanya Kaya Harta Kaya Ilmu Kaya Hati Kaya Hati Kaya Ilmu Kaya Hartanya Dan Kaya Amalnya Luar biasa Definisi Itu Sering Orang Sering Banyak Bilangnya Gini Yang Namanya Orang Kaya Mereka Punya Penghasilannya Besar Terus Punya Rumahnya Besar Dan Mobilnya Yang Bagus Sehingga Itu Yang Dikejar Kejarnya Gitu Tapi Itu Kan Betul Bu Inggris Betul Betul Tapi Mungkin Harus Dijabarkan Lebih Luas Itu Bukan Tujuan Akhir Tetapi Alat Untuk Mencapai Lebih Besar Lagi Dari Definisi Kaya Itu Sendiri Mungkin Ini Bukan Salah Definisi Umum Ya Umum Ya Umumnya Orang Bilangnya Seperti Itu Pada Itu Adalah Sebenarnya Alat Untuk Mencapai Surganya Allah Kalau Ya Pak Ya Definisi Kaya Ini Menurut Beberapa Ahli Kaya Itu Sama Dengan Waktu Kekayaan Anda Adalah Berapa Lama Anda Bisa Mempertahankan Tingkat Kehidupan Anda Bila Mulai Besok Anda Dan Keluarga Tidak Bekerja Secara Fisik Ini Menurut Robert Teokiyosaki Orang Dari Jepang Jadi Menurut Beliau Yang Kaya Itu Adalah Berapa Lama Waktu Yang Anda Sudah Punya Ketika Anda Tidak Kerja Lagi Berapa Lama Anda Bisa Bertahan Seperti Kondisi Sekarang Lockdown Ini Terukur Makanya Terus Kemudian Pemerintah Melakukan Tindakan Dengan New New Normal Karena Beberapa Teman Mengalami Kondisi Yang Sulit Ini Adalah Definisi Kaya Menurut Robert Teokiyosaki Menurut Burk Hedge Kaya Itu Adalah Freedom Kebebasan Jadi Kita Disebut Kaya Kaya Kalau Punya Uang Dan Waktu Yang Cukup Untuk Melakukan Apa Saja Yang Kita Inginkan Kapanpun Kita Mau Jadi Ada Orang Kaya Tapi Kalau Mau Umroh Nanti Saya Banyak Kerjaan Padahal Duitnya Kaya Itu Berarti Belum Kaya Secara Waktu Ada Orang Kaya Tetapi Waktunya Untuk Keluarga Tidak Ada Ngantri Anak Sekolah Tidak Bisa Ngaji Tidak Bisa Jadi Menurut Definisi Ini Sebenarnya Belum Kaya Karena Ukuran Kekayaannya Adalah Freedom Waktunya Bebas Uangnya Ada Dan Apa Aja Bisa Gitu Itu Definisinya Jadi Pilihan Definisi Ini Sebenarnya Menurut Teman-teman Mana Yang Cocok Gitu Tapi Nanti Kalau Tambah Uang Banyak Memang Pilihannya Financial Freedom Inggris Kalau Saya Di Jogja Ini Maaf Kenapa Saya Merasa Kaya Dulu Mangan Orang Mangan Ngumpul 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 Makan Waktu Jakarta Saya Santai Mengabdi Mengabdi Ternyata Tapi Tidak Bisa Nolong Orang Tidak Bisa Nolong Orang Tidak Ada orang-orang yang bisa survive, ada yang kemudian mengalami kondisi-kondisi yang kurang baik waktu itu. Nah, ini namanya kapasitas diri yang disebut dengan kekayaan yang namanya kalau kita bilang itu kekayaan sejatinya dia. Jadi, biasanya karena ilmunya banyak. Yang digambar itu siapa aja Bu Ingkis ini? Ini luar biasa, saya punya guru Pak Yuli, pertama tentu Pak Yuli sendiri. Nah, yang di tengah itu luar biasa, gurunya Pak Jamil Azaini, ketemunya di Jogja. Gurunya siapa aja? Gurunya kita semua. Kang Harifir Mansa ya? Ya, gurunya Kang Harifir Mansa. Ini ketemu di Jogja dalam sebuah seminar, kita kejar itu namanya guru, kita kejar dan kemudian kita kasih laporan mengenai kondisi sekarang gitu. Seperti inilah kemajuan-kemajuan dari murid-muridnya gitu loh Pak Yuli. Ini Pak Jamil Azaini. Ya, memang beliau selalu mengembangkan orang-orang building people Bu Ingkis ya. Ya, building people gitu. Jadi, ini penting. Ya, namanya kaya adalah mana kelas semuanya hilang tapi punya potensi diri. Maksudnya itu kan Bu Ingkis ya? Potensi kapasitas, ya betul. Sip, sip, sip. Ya, mau nggak. Jadi, nggak kecewa. Jadi, kalau ada sesuatu yang menimpa orang. Karena kan kita penuh dengan resiko yang dihidup di dunia ini penuh ketidakpastian. Ketika itu terjadi, siap nggak dia menghadapi perubahan-perubahan, namanya adjustment terhadap sesuatu yang terjadi, Pak Yuli. Kalau misalnya gini, kita biasanya kan tournya kan on-offline. Kita muter dari kota ke kota dari 34 provinsi itu udah dilalui. Nah, ketika sekarang lockdown, kita tidak diperkenankan untuk berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Kalau teman-teman tidak berubah menjadi medianya online. Nah, itu kan jadinya memang agak berat ketika itu terjadi. Tapi, kalau kita nggak cepat berubah, kapasitas diri kita naikkan. Wah, ketinggalan zaman, Pak Yuli. Kembali ke pelafon rezeki. Tadi saya kasih, kalau Pak Yuli, pelafon rezeki adalah Bunda Guru Mas Rehan. Nah, tadi ke zaman ada Pak, zaman aja ini. Orang-orang yang sudah melihatnya motivator. Kalau untuk teman-teman itu sebaiknya pelafon rezeki siapa? Misalnya saya jebut, di dekat kita itu ada Pak Riga Pandanu, ada Bu Arti, ada Bu Hire itu. Yang enam orang itu menurut Bu Ingki siapa saja? Ini kan contoh. Gimana Bu Ingki menjelaskannya? Kalau menurut saya, orang pelafon rezeki itu ada orang-orang yang mempengaruhi. Jadi, kalau misalnya di tengah-tengah ini siapa? Misalnya Bu Arti gitu ya. Arti kan orang Jogja. Siapa pelafonnya? Pertama Bunda Gurip, Mas Rehan, Pak Rehan, terus Pak Juli, terus Pak Ringga, Bu Fathia Rani, Pusdew, sama Pak Harun ini udah cocok. Nggak harus satu jalurnya kan gitu ya. Ya, harus inas jalurnya. Yang konsisten gitu ya. Yang konsisten di Armina Daily. Kalau dia nggak ngerjain di Armina Daily, nanti aja dulu lah gitu. Dan ini mempengaruhi ya? Pengaruh, Pak. Rezeki dari enam orang itu kan? Ya, betul-betul. Itu pelafon dari pelafon rezeki kita. Dan menurut pengalaman Bung Gis, kalau kita memutuskan pelafonnya orang-orang itu selalu komunikasi, selalu didoakan, bangun apa ya? Wah, bisa jelas bangun jaringan. Itu berapa tahun akan terjadi seperti beliau gitu? Kalau di hitungan waktu nggak lama sih, Pak. 6 bulan, setahun aja bisa. Oh, makanya dulu waktu Bung Gis masuk Armina Reka Berdana 2010, setahun Ibu dapat umrah 13, tahun depannya dapat teriwat berapa? 800 juta. Umrah 13 itu 3 bulan, Pak. 3 bulan, kemudian, berapa bulan kemudian kita melihat ada guru kita, Pak Uyung. Terus kita ngikutin, dan tahun depannya udah sama. Apalagi hari ini kita sosok triliuner, kita jadi triliuner, Bu Inggris ya? Amin, amin, amin ya Allah. Bagaimana caranya berubah Bu Inggris menurut Bu Inggris? Yang bisa merubah itu hanyalah Allah dan dirinya sendiri sebenarnya. Tapi sebenarnya Allah udah ngasih kepada kekuasaan itu, untuk berubah itu udah dikasih kepada manusia. Dibuktikan dalam surat Quran, surat Arot. Arot itu artinya Halilintar. Halilintar bilang sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum, sampai mereka sendiri merubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi diri-diri sendiri yang membuat perubahan itu. Dia membuka diri. Jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Allah udah ngasih, kan rejeki dikasih Allah sama. Tapi kalau dirinya tidak membuka, tidak mau berubah, ya itu gak nyambung itu frekuensi yang Allah berikan itu gak nyambung, Pak, frekuensinya. Jadi Allah punya siaran, punya energi, punya frekuensi. Nah kita di manusia ini kan punya frekuensi juga. Frekuensinya kalau kita gak sama ya gak nyampe, Pak. Kayak radio ya. Yang sana nyata radio 90, kita 70 FM. Gak ketemu. Makanya harus samakan. Saya tanya lagi. Aduh jadi merinding. Kita itu sebenarnya ketika ada COVID ini termasuk yang paling bersyukur. Akhirnya kita dipaksa harus di rumah. Harus sholat jamaah di rumah. Tidak kemana-mana. Stay di rumah, bekerja di rumah. Kemarin saya merasakan sholat idir fitir itu. Yang pertama ya. Itu pertama kali jadi imam. Pertama jadi imam. Jadi ingat. Tujuh kali takbir, lima kali takbir. Oh jadi ingat itu. Nah saya penyatakan. Kalau yang kemarin puasanya bagus, lolos. Berarti pikirannya akan lurus baik. Hatinya bersih. Berarti di sawal ini akan cepat rezekinya gak positif? Iya. Karena sudah 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga punya fadilah dari Ramadan itu. Dan itu udah dibersihkan semua oleh Allah. Ditambah lagi ujiannya yang demikian tinggi ya menurut saya. Ini ujiannya tinggi banget. Sampai gak bisa lebaran. Itu kan dalam seumur hidup saya 50 tahun gak pernah ngalami kondisi seperti itu Pak Yuli. Tapi kemarin luar biasa rasa yang gak bisa ketemu orang, gak bisa ketemu siapa-siapa. Itu sungguh luar biasa. Bu Inggris, teman-teman hari ini yang melihat ini hampir 900 loh. Ini berarti lipatannya juga kelipat hari ini. Apa saran Bu Inggris yang lihat Facebook ini agar punya multiply rezekinya seperti kita? Apa sarannya Bu Inggris? Mengkaitkan dengan resosnya apa? Pertama ya harus low attraction itu Pak Yuli. Obtraction, apa yang menurut saya? Obtraction itu apa yang dipikirkan Pak Yuli. Ya itu harus dipikirkan juga oleh teman-teman gitu. Pak Yuli kan melihat seribu miliarder. Nah ini harus diakini oleh mitra-mitranya bahwa kalau Pak Yuli bilang seribu miliarder bisa, maka kita juga bisa. Karena itu akan dikabulkan oleh Allah gitu. Misalnya Pak Yuli penghasilannya sekarang udah 150 juta per bulan. Nah teman-teman mitra itu meyakini bahwa suatu saat kami, kita yang belum nyampe segitu. Ini kan kayak stasiun Pak Yuli. Karena dulu Pak Yuli kan gajiannya juga 300 ribu, nyampe 90 ribu. Kadang-kadang kan 90 ribu gitu. Nah itu kan dilewati juga awal-awalnya. Gak taunya tahun depannya udah juta. Sekarang udah 150 juta baru dua tahun. Nah artinya apa yang dipikirkan oleh Pak Yuli, itu harus dipikirkan juga oleh teman-teman. Dan itu akan nyampe gitu loh Pak. Namanya law of attraction. Dan itu harus ada di dalam alam bawah pikiran, alam bawah sadar dari teman-teman mitra semuanya. Makanya selalu didengung-dengungkan bahwa apa yang Anda pikirkan, apa yang terbersih di dalam hati, di dalam pikiran itu adalah doa. Doa itu pasti dikabulkan Allah. Ini namanya law of attraction. Wah, kalau ingat doa itu pasti dikabulkan. Allah saya kemarin dapat pusat-pusatnya adalah haram hukumnya. Orang tidak percaya doa tidak dikabulkan sama Allah. Sampai gitu loh. Jadi kita wajib percaya pasti dikabulkan sama Allah. Allah Allah. Ya Allah, ya Ramaih Al-Rahim. Satu lagi Bu Ingkis. Ada materi yang saya paling senang adalah law of projection sama satu lagi life maps itu. Jadi orang itu kan merekam informasi masa lalu dari tujuh tahun, tujuh sampai dua belas tahun, dua belas tahun. Gimana Bu Ingkis? Menjelaskan agar teman-teman hari ini itu, Ayo tolong, kenapa teman-teman dulu enggak cepat sukses? Karena dulu menerima informasi yang tidak baik, tidak bagus. Kalau dari sisi ekonomi itu, dari sisi ekonomi itu mungkin orang tua kita dulu juga ya. Tapi kita kan enggak boleh menyalahkan. Masa lalu kita itu dari nol sampai tujuh tahun itu, apa yang ditanamkan oleh orang tua. Orang tua itu sering kan bilang gini, besok kalau udah besar mau jadi apa nak? Mau kerja di mana? Sehingga untuk menjadi bisnis owner, investor itu enggak ada tertancap di dalam alam bawah sadarnya. Atau dia bilang gini, udahlah kalau orang perempuan itu hanya dapur, kasur, sumur. Jadi enggak usahlah tinggi-tinggi, enggak usahlah berhayal. Kamu itu keturunan orang enggak punya, enggak mungkin lah. Nah itu akhirnya menjadi dalam alam bawah sadar ini membekas banget dari usia nol sampai tujuh tahun, kemudian usia 13 sampai 13 dan mengeras atau menjadi suatu hal yang diterima oleh, dikenal oleh otak kita itu sampai umur 18 tahun. Sehingga ketika diajak kaya, itu udah nolak Pak Yuli. Ah enggak mungkin. Gitu. Ah masa iya. Gitu loh Pak Yuli. Dan ketika itu artinya akan merubah cara kita berpikir, akan membuat cara kita memandang kekayaan itu seperti apa, akan melihat bagaimana kita bisa mewujudkan jadi kaya seperti apa. Namanya law of projection. Jadi karena setiap informasi sebenarnya kita itu di, setiap informasi, kita kan manusia hidup, itu mendapatkan informasi 2 juta informasi per detik loh Pak. Masuk, terekam di dalam otak kita. Dan itu dipilih oleh otak kita, 60 ribu menjadi pikiran setiap hari. Nah bayangkan kalau yang dipikirin itu adalah enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin gitu ya. Enggak mungkin sugek. Ayah jadi, kapan jadi miliardernya nasibnya hari ini ya tergantung dari apa yang Anda pancarkan tadi itu Pak. Tapi kalau kita rubah nih alam bawah sadarnya, dalam 60 ribu pikiran setiap hari itu kita ambil, kita ambil bahwa Anda bisa jadi miliarder, setiap orang punya kesempatan yang sama, walaupun wanita, walaupun pria, walaupun muda, walaupun tua, walaupun baru, walaupun lama. Bisa jadi miliarder. Ini benar jadi miliarder. Gitu Pak. Itu sudah diajarin sama mentor kita sebenarnya. Mentor kan Pak Juli sudah bilang. Berarti Ibu Ingkis kesimpulannya di hukum law of right adalah kita harus disiplin, memiliki disiplin informasi. Pilih informasi yang positif, pilih informasi yang punya energi, pilih teman yang punya multiply. Gitu kan? Iya, betul. Kemudian pilih. Jangan Bapak Ibu asal. Termasuk lagu-lagu ya. Betul. Makanya saya enggak kayak kan lagunya senang jatuh bangun. Misalnya. Jatuh bangun aku mengejarmu. Makanya jatuh bangun terus. Iya. Termasuk itu Pak Yuli. Termasuk juga misalnya, kalau mentor, apa dengan mentor kita itu. Model. Mentor kita. Modelnya itu. Model ini salah. Karena gini, pelafon rejeki itu bisa turun Pak Yuli. Dan mudah banget turun. Gimana kelepikannya? Misalnya gini, kita udah bergaul. Kemudian ternyata di rumah atau di lingkungan kita itu masih pengaruh. Itu kalau enggak cepat-cepat berubah, maka turun lagi pelafonnya. Nah ini 60 ribu pikiran setiap hari itu adalah kita supaya, maksudnya kan supaya nanti kita dekat ke pelafon rejeki kita gitu loh Pak. Siapa pelafon rejeki kita. Karena 60 ribu itu difokuskan, difokuskan pada pelafon rejeki kita. Mentor kita. Model-model kita. Nah ini nasib miliarder terjadi. Kayaknya kita enggak bisa menjelaskan hanya 5 menit. Bu Ingkis, ini kan kita ada 13 ilmu miliarder. Menurut kacamata Bu Ingkis, S1-nya dulu gomlot. S2-nya IPP. Kemarin saya dan teman-teman udah ngasih 13 ilmu miliarder. Dan kita ulang lagi di setiap malam hari Jumat. Menurut Bu Ingkis gimana? Ada bisnis untung di era krisis, 7 resep gagal, sampai mekanisme otomatis sukses ini menurut Bu Ingkis cukup enggak? Teman-teman kalau mengamalkan, dengerin terus menjadi miliarder. Ada ilmunya. Kalau jadi gini Pak, untuk kalau kita sekolah, sekolah itu kan misalnya lulusan SD, 6 tahun kita belajar. Lulusan SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah itu semuanya, untuk sampai lulus itu kan ada kurikulum Pak Imli. Ada kurikulumnya. Mengarahkan agar nanti lulusan itu jadi ini. Nah kurikulum kita, kan jadi miliarder. Nah dilengkapi dengan 13 ilmu ini. Jadi kalau 13 ini enggak diikuti, itu nanti kurikulumnya kayak kita misalnya gini, ah saya enggak suka pelajaran matematika gitu ya. Akhirnya kita enggak ikut pelajaran matematika. Ya SD-nya ya nilainya kurang bagus kan gitu Pak Yuli. Nah ilmu miliarder ini sudah disiapkan untuk mendampingi, kalau mitra-mitra baru atau orang lain, atau siapapun yang ingin sukses itu didengarkan kembali, diulang-ulang kembali, dimasukkan ke dalam alam bawah sadar, dijadikan gerakan jiwa raganya, maka terjadilah miliarder ini. Aduh, hari ini kita mengawali, menaikkan papan rezeki. Minggu depannya kita kejelasan keuangan, menaikkan rezeki. Sampai terakhirnya di minggu ke-9, mekanisme sukses miliarder. Wah keren. Sebagai buktinya mungkin nanti Pak Yuli, nanti kita bisa bertanya kepada orang-orang yang sudah jadi triliuner, miliarder beneran. Itu benar nggak sih? Perikulum kita yang 13 ilmu miliarder ini, memang beliau itu sudah menjalaninya lebih dahulu. Subhanallah. Waduh, terima kasih Bu Inggris. Bu Inggris, hari ini luar biasa, penjelasannya simple. Subhanallah. Makanya yang lihat video ini harinya sampai seribu, berarti nanti suatu saat bisa seribu. Karena yang nonton video ini sudah sampai 17 ribu, Bu Inggris. Makanya saya bayangkan kalau sampai 20-30, wah ini berduyun-duyun teman-teman bergabung Armin Deli, saatnya seribu miliarder akan lahir di semester ini. Bu Inggris, sosok yang... Enaknya gini, satu lagi mungkin Pak Yuli. Satu lagi gini. Oke, kita bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Tapi kan berapa uang yang harus kita keluarkan, itu Pak Yuli ya. Kalau di Armin Deli itu senangnya hanya 165 ribu, kemudian kita mengkonsumkan untuk kesehatan kita, jadi miliardernya. Yang dilakukan cuma 3M lagi? 3M. Yes, hanya memakai. Memakai aja, kayak Bu Inggris ini minum nih. Ini Red Coffee kita minum sehari dua kali kalau Bu Inggris. Kemudian menceritakan manfaatnya. Ada manfaat dari Red Coffee gitu kan. Lalu terus mengajak orang lain juga untuk mau jadi miliarder, mau jadi umroh cepat. Dan insya Allah nanti betul terjadi. Kita aja Pak Yuli, terhana. Terhana banget bisnis ini. Kita bertiga, saya, Bu Inggris, Pak Ringga di Yogyakarta, menurutnya 165 ribu jadi miliarder. Orang nggak percaya ya Bu Inggris ya? Nggak percaya, ya. Karena dalam alam bawah sadarnya nggak mungkin. Karena kalau mau jadi miliarder itu sekian banyak yang harus diluarkan biasanya. Keluarkan yang lalu, Bu Inggris, gajinya berapa? Setahunnya terus hari ini, kemarin berapa aja Pak? Bisa kasih tahu. Aku awal-awal itu gajinya sekitar 100 ribuan ya Pak Yuli ya. 100 ribu gitu. Sempat putus asa juga. Kalau saya nggak, saya kan yakin. Ya kalau saya ranya pesimis Pak Yuli, apa iya, apa iya. Tapi subhanallah sekarang sudah... Setahun yang lalu masih berapa posisi? Tahun yang lalu masih 20 juta. 20 juta per bulan. Kemarin pas hari lebaran, hari malam ya. Ya Allah subhanallah, terima kasih Arbina Daili. Semasuk 25 juta Pak. Pak Yuli berapa? Pak Yuli 10 juta. Ribuannya sudah kena berapa untuk Pak Yuli? Kalau Pak Yuli kena 5, 7, 10, 5, 7, 10, 20, 25, 30, 35. Atau 40? Ayah 5, 7, 10, 20, 25. Ambil 25. Dan kemarin ya kita dapat-dengar Miss Dewi. Semasa yang lalu 5 juta aja nggak dapat. Ya Allah. Kalau akan ini 5, 7 juta. Bu Novi juga udah tembus 5 jutanya. Alhamdulillah. Sudah, Pak Arun sudah. Wah, luar biasa. Ini seminggu udah pada ribuannya tembus. Wah, Allah. Wah, Allah. Mungkin bisa diperkenalkan siapa sosok yang hari ini akan menjadi inspirator-motivator kita. Silahkan mengintis malam ini. Bapak-Ibu, Mitra Miliader Armina Daly. Ini adalah suatu keberuntungan bagi kita semua. Bisa hadir, menyaksikan secara live langsung akan kehadiran beliau. Beliau luar biasa. Seorang triliuner. Dan mempunyai visi yang besar. Menginginkan agar orang-orang bisa sukses. Bisa hidupnya layak. Hidupnya kaya seperti beliau. Dan beliau menghabiskan seluruh waktunya yang dipikirkan adalah bagaimana agar orang bisa bekerja. Orang bisa sejahtera. Dan bisa segera beribadah umroh dan haji. Dan beliau membangun sebuah sistem kerja yang memudahkan bagi banyak orang untuk jadi sukses. Beliau didik keluarganya. Beliau didik anak-anaknya untuk menjadi penerus-penerus bangsa. Dan beliau hadir di tengah-tengah kita. Dengan kesungguhannya ingin mengajak sukses Bapak-Ibu semuanya. Agar Bapak-Ibu mempunyai amal bakti. Amalan untuk bekal di akhirat nanti. Dan tidak berlama-lama lagi. Beliau yang bagi saya malaikat. Bagi orang-orang Armina malaikat. Bagi orang-orang Armina Daili malaikat. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Kita sambut. Yang mulia ibu bunda kita. Komisaris dari PT Armina Daili. Bunda Hajah Darneli Guril. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum bunda. Assalamualaikum salam Bu Inggris. Apa kabar. Ya Allah cantik sekali. Alhamdulillah sehat bunda. Alhamdulillah sehat. Terima kasih bunda di tengah-tengah kesibukan ibu bersedia untuk memberikan spirit, memberikan kehangatan kepada kita yang sudah merindukan untuk bisa segera ke Tanah Suci. Untuk bisa segera menjadi orang-orang yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyadu'ala ilaha illallah. Asyadu'ala Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum minal aydin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Hari ini malam ini malam Jumat. Malam Jumat setelah hari raya kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan saya tuh ketika diberitahu sama Pak Yuli tuh kaget. Gila ya. Ada orang seperti ini. Mengajak orang lain gitu. Bayangin Pak. 70 kali pertemuan setiap hari sekian jam. Ini benar-benar luar biasa. Kalau niatnya gak kuat untuk berbaik sama orang lain. Malam ini gak akan terjadi acara-acara seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang hadir malam ini. Harus betul-betul bersyukur. Ada orang yang punya inisiatif. Membuat acara ini. Ini memang sangat luar biasa. Kebayang gak sih? 70 kali pertemuan. Mengajar, memberikan informasi. Dan sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang hadir malam ini. Bu Gurir, saya ditanya orang. Bu Gurir, itu 70 kali pertemuan materinya apa aja sih? Saya bingung, saya bingung ngebayangin materinya. Terus, saya sampaikan bahwa pendidikan itu jadi ulang-ulang. Misalnya malam ini. Tadi Pak Yuli bicara ABCD, Bu Ingkir bicara ABCD. Kalau kita lihat waktu, paling hanya berapa persen yang kita dapat. Makanya dilakukan ulangan-ulangan-ulangan. Supaya mempengaruhi alam bawah sadarnya. Sehingga nanti munculnya itu otomatis. Jadi, sama dengan metode Hafiz Quran. Metode Hafiz Quran itu juga bacaannya itu diulang-ulang. Diulang-ulang, diulang-ulang. Itu otomatis menjadi bisa. Sama dengan kita malam ini. Jadi, kalau misalnya. 13 materi, katakanlah 13 materi. Untuk 70 kali pertemuan. Ah, kok itu lagi, itu lagi gitu. Bapak Ibu, gak usah bosen. Gak usah merasa, ah, males. Paling nanti yang disampaikan, itu lagi, itu lagi. Justru itu yang bagus. Karena dalam satu kali tatap muka, seseorang itu hanya mampu menyerap ilmu itu hanya berapa persen. Tapi ketika ilmu itu diulang-diulang-diulang, itu otomatis mempengaruhi alam bawah sadarnya. Sehingga otomatis bangun tidur, ditanya itu pasti bisa. Apalagi impiannya. Jadi, ketika dicoba dirangsang impiannya, itu udah otomatis. Bangun saja itu kita lupa. Oh, besok saya ini. Ah, pokoknya saya ini, saya ini itu insya Allah. Jadi, gak usah khawatir soal materinya. Dan insya Allah, saya udah niatkan diri saya, saya juga akan ikut di acara ini. Tapi bukan sebagai karasumber, Pak Yuli. Sebagai peserta. Sebagai peserta. Ya, bisa maksudnya, biar lebih apa ya, lebih hampir. Pokoknya senang belajar deh. Karena Nabi kan perintahnya. Nah, belajarlah kamu mulai dari bayi sampai liang lahat. Jadi, itu gak salah orang belajar itu. Jadi, kalau misalnya, ah, aku males ngikut acaranya, itu lagi, itu lagi. Salah. Keliru, karena apa? Karena mungkin ada saat, sesuatu saat, momen, yang kita waktu itu hadir, cuma sekedar hadir. Tapi, ada saatnya nanti kita, oh ya, Alhamdulillah, saya meresati. Jadi, 70 kali, kalau saya sih bilangnya, salut deh. Kalau ada jari saya 10, saya angkat 10 nih, Bu Inggris, jari dipol saya. Luar biasa. Itu, idenya keren. Saya semarin, waktu Pak Mardigu bilang, MLM itu, yang penting adalah building people. Dan ini dikerjain sama Pak Yuli, coba. Hari ini kan sebetulnya, acara building people. membangun manusianya, supaya, alam bawah sadarnya, apa yang diinginkan, satu tahun jadi miliarder, itu mah, gak ada apa-apanya. Ya kan? Jadi, kalau, jadi jangan-jangan merasa, apa iya ya, saya, setahun bisa jadi miliarder. Bu Inggris, Pak Yuli, wajar. Sekolahnya S2, Kumlaut, dosen, wajar. Saya, cuma begini. Kita ingat, ceritanya Sak Labah. Sak Labah itu, orang apa, orang pinggiran, gak tahu apa-apa. Tapi ketika berdoa, dikabukan, dan jadi orang kaya raya. Jadi, hari ini, teman-teman, yang mungkin, ilmunya, pendidikannya, gak seberapa, kekayaannya, gak seberapa, semuanya, harus optimis, satu tahun, jadi miliarder, akan terjadi, seribu miliarder, di bulan negeri, amin, ya robal alam. Itu, Pak Yuli, ya. Bukir, Maturlu, terima kasih. Walaupun kita jauh, Jepce, Jakarta, tapi hari ini ketemu. Bukir, terima kasih pujiannya. Memang, waktu kita kuliah, Bukir itu kan, S1-nya Kumlaut, S2-nya UI, ada yang namanya kan, repetition, saya yang baca buku itu, orang susu karena repetition, repetition. Seperti, Bu Gda Gure, berhasil membangun, Arminar, dari tahun 90, sampai 2020, ini kan 30 tahun lebih, itu kan repetisi. Tawah juga repetisi, ya kan, kemudian saya repetition, jadi pengulangan yang sama kan, pengulangan sama itu, akhirnya kan akan jadi, seperti kita mukul nih, saya mau mukul paku kan, kalau enggak diulang-ulang kan, enggak bisa tembus. Kira-kira gitu. Bukirnya boleh enggak saya tanya? Aduh, saya tidak merinding. Materi yang kita sampai, hari ini padat banget, tapi saya boleh, boleh tanya Ibu. Ibu, waktu membangun Arminar berdana dulu, sama almarhum itu, kebayang enggak, Ibu bisa, sebesar Arminar seperti ini, terus kebayang enggak waktu itu loh ya, punya perusahaan Arminar Deli, yang akhirnya, per bulan Ramadan ini, teman-teman punya gajian dari, ratus seru, hampir puluhan juta. Saya pun terima kasih, kepada Allah sama Ibu, tidak pernah ada, yang namanya, kondisi puasa, gajian sama Bu Ingkis, hampir 40 juta. Itu kalau tidak, networking tidak mungkin. Tapi pertanyaannya, Ibu, kebayang enggak bisa sebesar ini? Atau mungkin, dulu cita-cita sama Ibu, itu apa sih? Waktu dulu Bu ya? Boleh, itu dulu. Silahkan Bu. Jadi kalau Bapak tanya saya, kebayang enggak Bu Gure? Enggak. Jadi enggak pernah kebayangkan, bakalan seperti ini, tapi yang jelas Pak, ketika saya masih kecil, ketika saya SMP, itu saya selalu menghayal, jadi saya selalu baca buku-buku, dan selalu saya senangnya, ah nanti saya pengen punya suami, orangnya gagal, jadi kayak cerita-cerita, bawang merah, bawang putih gitu deh Pak. Jadi kayaknya pengen jadi orang, orang merana dulu, kemudian berjuang, terus menjadi orang sukses, gini-gini. Dan itu selalu, selalu pikiran saya gitu. Dan Alhamdulillah, jadi saya sebetulnya secara konkret, enggak tahu mau jadi apa, tapi saya memang bercita-cita, pengen jadi orang yang baik, sukses, berhasil, orang kaya, ya itu. Tapi kalau berjuang, enggak apa-apa. Jadi sebenarnya, karena Ibu kuat dari akidah, ingin menjadi orang yang paling bermanfaat, bagi banyak orang, akhirnya Allah, pertemukan dengan orang-orang pilihan Allah. Seperti saya dulu, enggak punya cita-cita, penggerak umrah juga enggak, tapi karena pengen nolong banyak orang, akhirnya ketemu juga, Allah ketemukan ini ya, Allah apa-apa. Ya, ya itu Pak. Ya, ketika Armina, mereka perdana dulu, diminta untuk menjadi konvensional, itu kan semuanya pacosok ya. Kalau saya, karena saya itu orangnya, selalu yakin dengan keberanian, saya enggak, enggak mikir banget. Memang pendapatan turun, tapi Ibu langsung punya ide, saya boleh disampaikan, ide apa kok Ibu pengen mendirikan Arminia Deli, PT Arminia Reka Farmasya pertama, yang akhirnya dua tahun lalu berkombangnya, was-was-was gitu loh. Apa sih di niat hati Ibu waktu mendirikan itu apa? Boleh Ibu sampaikan Ibu? Ya, yang jelas gini Pak, ketika Arminia Reka dirubah menjadi konvensional, itu sih, saya tuh, ketika turun dari OJK, keluar para sidang pertama OJK itu, yang waktu itu Pak Juli juga ikut, itu turun ke bawah, saya, di bawah ngobrol, saya bicara sama staff saya, saya sih sebetulnya, dikasih ini, ya bersyukur juga gitu. Tapi kita harus cari jalan keluarnya, apa yang harus kita lakukan. Saya pulang, dua hari saya melamun, akhirnya saya putuskan, yaudah kalau gitu, kita bikin jaringan yang baru deh. Karena kan kita punya jaringan besar, potensi jaringan kita tuh besar luar biasa, yaudah kalau gitu, kalau ini, umroh dan haji tidak bisa dibikin jaringan, dan itu kan sudah diputuskan di OJK, dan akhirnya saya pulang rumah, dua harilah saya mikir, yaudah kalau gitu, saya, kita bikin jaringan yang baru, yang waktu itu, yang kita pikir, hanyalah skincare untuk umroh dan haji. Nah, ketika saya bertemu dengan lawyernya Apli, ya akhirnya saya, saya bentuk, dan saya ini, pokoknya, idenya sesaat, kita ini punya potensi, potensi masa, jaringan, dan punya potensi keuangan, dan insya Allah kita bisa berbuat. Kita coba saja, ya siapa tahu di sini ada rejikinya. Nah, jadi sebetulnya Pak Yuli, ketika Arminia Deli berjalan itu, bukan cuma leader yang deg-degan. Kita juga, ya ampun, ngelihat angka ketika ada transaksi, pembayaran komisi, itu hati itu juga sedih Pak. Ya ampun, kok begini ya, begini ya, tapi, ya namanya, proses kita jalanin, doa terus kepada Allah, kalau memang ini ada, membawa keberkahan dunia dan akhirat, tolong, sukseskan ya Allah, tolong sukseskan. Dan kita bersedia menerima, apapun, bagian dari proses ini, mudah-mudahan, benar-benar bisa membawa, menghantarkan orang, untuk, ke tanah suci. Harapan saya, Pak Yuli, harapan saya, Arminia Reka itu, kita sudah bangun, budaya Islam. Ya, budaya Islam sejati, nah, sejati, kita, semuanya kita berharap, para leader kita itu, bisa menyempurnakan, rukun Islamnya. Nah, kalau misalnya, leader kita ini, pindah ke jaringan yang lain, kita nggak terlalu yakin, mereka masih bisa, membawa budaya ini tadi. Nah, tapi dengan kita buat, Arminia Deli, dan kita combine dengan, Arminia Reka, ya Alhamdulillah, budaya Islam ini, masih, terbawa semuanya. Dan, saya melihat, ketika kemarin, kita mulai lihat, perkembangannya, dan kita lihat, bagaimana teman-teman, perilaku teman-teman, ya Alhamdulillah, jadi, hati itu, nggak sedih gitu. Ketika mereka berada di Arminia Deli, kita masih lihat, si Ar-Islamnya luar biasa. Itu sih Pak, sebetulnya. Karena kan, disitulah fungsi, amal ma'ruf, nahi mongkar kita. Jadi, kalau, tujuannya kita, tujuannya untuk Allah, ya pasti Allah kasih jalan keluarnya. Nah, cuman, memang, orang-orang tertentu, nggak kuat, melalui proses ini, melakukan proses ini, dan akhirnya, ketinggalan, tadi saya dengar, MC Bu Hayriah bilang, aduh, saya nyesel, kenapa sih, nggak dari awal, kayak-kayak begini. Ya, pokoknya, teman-teman yang malam ini, yang tidak mengikuti proses Arminia Deli, dari awal, nggak usah menyesal. Karena Bapak Ibu, belum terlambat. Ya kan, buktinya, Bu Hayriah mengejar, dan teman-teman lain mengejar, ya, saya melihat, Pak Yuli, sudah sampai 50, dan ada leader muda, kecil, yang tadinya, belum terlalu berhitungkan, sekarang mereka sudah sampai ada, yang satu di bawah grup Pak Yuli itu, sudah ada yang bulanannya 50 juta juga, Pak. Banyak. Nah, dan ini Alhamdulillah, gitu. Tapi, kita berharap, dengan tagline kita, Susit Kaya Berkah, ya, kita ingin, Arminia Rekanya, Arminia Relinya, tetap dalam, nuansa, Islam yang, kuat gitu, karena kebahagiaan kita, dunia, dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman Yurrohim, memang, untuk unik, aset juga berlaku, berdoa lah kepada, pasti kukabulkan, ya Bu, ya. Ya Allah, ya Rahman Yurrohim, Aduh, saya dari berinting, Arminia Relinya itu kan produknya, dulu saya ingat, ada skincare, kemudian, kemudian sekarang ini, yang paling, boleh sampaikan teman-teman, paling utama itu, apa saja Bu, terus ke depannya, kemungkinan akan, disiapkan apa, untuk manajemen Arminia Relinya, agar teman-teman itu, punya, ada sekitar 5-7 produk, menurut Ibu apa, yang sekarang baru top hit, top brand-nya, dan paling laris, kemudian ke depannya apa, boleh sampaikan dulu. Iya Pak, jadi kita tuh, yang paling laris ya, Red Coffee, Asihapro, nah ini dua, ini luar biasa gitu kan, karena memang, kebutuhan ini, kebutuhan harian, dan satu box, box red coffee itu kan, hanya berapa hari, udah habis, misalnya tadi Bu Juli bilang, eh Bu Inggris bilang, saya udah dua kali minum gitu kan, berarti produknya tuh, habis dan sehingga, menyebabkan repeat odornya tinggi, tapi misalnya produk-produk skincare, produk skincare itu kan, satu diodoran, itu bisa sampai, berapa bulan gitu, jadi sebetulnya, bukan produknya yang tidak bagus, tapi memang, pemakaiannya yang, jangka panjang, nah skincare, kemudian ini, nah ke depannya, dalam situasi COVID, pasti, yang akan kita kembangkan, adalah produk-produk kesehatan, ya kan, jadi mungkin, kita udah coba satu, yang terbaru kita coba, ini udah dijanjiin, insya Allah bisa, itu ada, produk vitamin C, kita udah bikin proposal, sudah diberikan, dan mudah-mudahan, ini benar-benar jadi kenyataan, dan beberapa produk yang lain, sebetulnya sudah ada, tapi sekali lagi, gara-gara COVID, akhirnya mundur lagi, mundur lagi, karena bahan bakunya itu loh Pak, diimpor, jadi kita berdoa saja, mudah-mudahan, dua produk unggulan kita ini, bisa melalui, batas COVID ini, doa saya, doa saya, saya ingin, Armin Adeli itu, punya tujuh produk, yang mempunyai, ini doa Pak, mudah-mudahan jadi kenyataan, kalau itu terjadi, saya gak tahu, Pak Yuli sebulan berapa tuh duitnya, ya, sebenarnya kalau untuk, kepentingan sih, kita udah cukup Bu, tapi kan yang kita bayangkan, gimana menolong teman-teman, punya rezeki yang minimum, seperti kami, seperti kami punya, mau bikin cuklu, ya kan, Ibu, bantu dengan, dengan pikiran, dan semuanya itu kan, untuk membuat wadah, agar kita bisa, membuat training free, kalau dulu kan di hotel, bayar, ya, saatnya kan kita berbagi mereka, tujuh produk, berarti, red coffee, propolis, vitamin C, bisa jadi nanti, penumbuh rambut, pelangsing, doanya Pak, yang punya tujuh produk, minimal, at least tujuh produk, yang mempunyai, repeat order yang tinggi, teman-teman, doain, mudah-mudahan, ini benar-benar terjadi, jadi, kalau kita berdoa, lebih dari 40 orang, insya Allah, doanya dikabulkan, yang paling laris ini Bu, ada produk, apa, meremajakan wajah, dan kulit, jadi pernah lebih mudah, saya masih beli duluan itu, aduh, aduh, Bu Gire, pesan-pesan apa Bu, agar teman-teman ini kan gini, dulu, Arminia Reka Perdana, pernah sukses besar, kalau kami yakin, akan terjadi, sejarah berulang, buktinya benar kan, saya, Bu Ingkris, Pak Ahrup, Bupat Terani, Mish Dewi, Bu Andin itu, sekarang, perjekannya sudah pol-polan, yang di luar sana, nanti suatu saat juga, akan mencari, model perusahaan yang, bisnis syariah, yang networking, seperti kita ini, di dalam, hadis yang saya baca itu, menjadi pedagang yang jujur amanah, itu bersama para nabi, dan rasul, mendingan mantis sahit, kalau betul ibu ini, cocok dengan, visinya, besar Arminia enggak, Bu, Arminia Dili, jujur amanah, kuncinya gini, bagaimana, Bu? Iya, Pak, jadi, kejujuran itu, jadi, kalau Bapak lihat, kenapa sih, negara Finlandia, Finlandia itu, Finlandia itu kan, kecil negaranya, tapi dia punya pendapatan, yang tertinggi di dunia, dan kesejahteraannya, luar biasa, apa yang dia lakukan, yang dia lakukan, adalah, bagaimana, semua orang itu, berlaku jujur, gitu, ketika kejujuran, kita menjadikan utama, Insya Allah, Insya Allah, Ridho Allah datang, jadi, kalau kita lihat, rezeki ya Pak, ini, jadi, kenapa Bapak, udah liru kejujuran, kalau kita lihat rezeki, sembilan faktor, penyebab rezeki, semuanya tuh, urusan agama, satu, adalah, itiar, itiar, iya, itiar, ada amanah, ada kejujuran, ada ibadah, ada apa, ada apa, satunya, itiar, artinya, dengan kejujuran itu, Insya Allah, Ridho Allah, itu kita dapatkan, ketika Allah Ridho, nggak ada yang bisa menghalangi, kita untuk mendapat, rahmatnya Allah, karena, innaulloha, yarzuku mayasa, Allah itu memberi rezeki, kepada orang yang dikendakinya, kita tahu, hari ini kita belajar, ilmu dan segala macam, dari samping itu, kita cari Ridho-Nya Allah, ketika Allah Ridho, Insya Allah, nggak, apa ya, nanti satu hari, ketika semua kita ini, semua, orang-orang Arminada ini, meletakkan, kegiatan agak, kegiatan bisnisnya, di dalam syariah, dan meletakkan yang tadi, landasan hukumnya, pedagang yang jujur, dan amanah, duduk, nanti di akhiratnya, duduk bersampingan dengan Rasul, ketika itu diletakkan, jangan, jangan tanya Pak Yuli, jangan tanya, bagaimana nanti, pendapatan teman-teman, makanya, hari ini, saya minta ke teman-teman, Arminada itu, sudah syariah, jangan sampai, syariahnya itu, karena keserakahan kita, karena ketidakjujuran kita, karena ketidakamanahan kita, syariahnya menjadi, tidak real, nah, Arminah, manajemen, sudah membuat, membuat, melakukan, ini ada syariahnya, nah, Bapak Ibu lah, di tangan Bapak Ibu lah, syariah ini, akan terjadi, karena kan, tidak mungkin, manajemen, koreksi satu persatu, karena apa, tujuan kita, karena sekali lagi Pak Yuli, tujuan kita, itu adalah, bukan cuman uang, tadi kata Bu Inggris kan, raya itu definisinya macam-macam, nah, bagaimana, ketika dalam kesulitan, kita muncul sebagai pemenang, dan kita ditukupkan, rezekinya oleh Allah, seperti hari ini, kasus COVID ini, luar biasa, coba, kebayang gak Pak, kalau, seandainya, tadi semua kita, gak punya Armina Deli, kebayang gak, kita tuh mau ngapain hari ini, coba, Pak Yuli mikirin, bikin training, sekian kali, sekian kali, ya Allah kasih kemudahan, dan, kita bahagia, Allah beri ilham, bikin jaringan, salah satu, usaha, yang akan berkembang, setelah COVID, adalah, jaringan, dan ini kita ada di dalamnya, luar biasa, saya ketemu orang-orang, gila keren ya, Armina Reka, punya Armina Deli, kebapak bayangin, dan, malam ini, saya, ucapkan terima kasih, kepada Pak Yuli, dan semua teman-teman, yang hadir di sini, Alhamdulillah, terima kasih, sudah mensupport Armina Deli, yuk kita maju bersama, yang ada sekarang, situasi COVID ini, adalah, bagaimana, kita mampu, beradaptasi, karena kemampuan, orang-orang yang mampulah, melakukan adaptasi, dialah yang akan jadi pemenang berikutnya, ya kan, tadi, kalau nggak bisa online, ya kelewatan, nggak bisa ini, ya kelewatan, ya nggak mau belajar, ya kelewatan, apa bedanya, kuda nil, sama kuda di darat, kuda nil itu, mengadaptasi, supaya dia beradaptasi, kulitnya lebih tebal, supaya nggak dingin, dan apa, coba lihat, binatang-binatang kutub, bagaimana lapisan kulitnya, itu, supaya apa, dibuat, itu dibuat oleh Allah, begini caranya orang beradaptasi, nah kita juga, hanya orang-orang yang mampu beradaptasi lah, yang akan memenangkan, posisi kita saat ini, Alhamdulillah, kita udah dicasih, caranya, udah dikasih nih, medianya, Armina Daily, nah, siapa yang maju, ya orang yang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh berdoa, dan sungguh-sungguh beradaptasi, nggak boleh lagi ada yang gaptek, kalau gaptek, punya sekretaris yang nggak gaptek, ya kan Pak? Wah Bu, saya udah tua, gaptek nih, cari sekretaris, gaji sekretarisnya, supaya nggak gaptek, ya kan? Jadi, jadi Bapak Ibu, yang malam ini, yang hadir di sini, pertama, harus bersyukur, diberi ilmu yang luar biasa, yang itu udah otomatis, coba deh, nanti ke hari ke-70, katakanlah di bulan 1 Agustus, tanya masing-masing, tuh insya Allah sudah luar kepala, pelapan rezekinya seperti apa, insya Allah, jangan-jangan Pak Yuli, kalau sekarang target kita 100 juta per bulan, semuanya nanti pada nulis, saya mau satu bulan 1 miliar, dinaikin pelapan rezekinya, insya Allah, gitu ya Pak. Ya, kami selalu Pak, yakin, Allah itu maha kaya, Allah super kaya kan, asal kita menjalankan usianya kejutan amanah, apalagi ini, di belakang ada bahwa, barang siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan perpanjang usianya, hartanya diperbanyak, di sini sama, di jenis Allah keluarganya, kalau menurut Bu Gurir, makna silaturahmi di dalam usaha kita itu, perlu enggak Bu Gurir? karena jalan ini jelas, penting banget Pak, jangankan jadi, silaturahmi itu, satu, menambah rejeki, dua, memanyangkan umur, ya kan, pokoknya sekarang, udah enggak usah baperan, yang enggak teguran, yang enggak rukun, yang enggak, apa ya, yang enggak, apa tuh, maksudnya, yang enggak seide, yang enggak sepaham, yuk kita bergandengan tangan, maju ke depan bersama-sama, kita lupakan deh, masa lalu itu, ya kan, supaya apa, supaya kita maju bersama, makanya, agama itu, ada hukum, ada cerita, ada perintah, ada larangan, nah, silaturahmi, itu disampaikan, itu, dikasih, dikasih hadiah kan, jadi orang kan, kalau apa-apa itu dikasih hadiah, dan itu, hadis, barang siapa, yang bersilaturahmi, nanti Allah beri rezeki, ditambahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, yuk, kita semua kan kepengen, lihat anaknya menikah, kepengen punya cucu, yaudah, enggak usah berantem-berantem, pokoknya, bersilaturahmi lah, nah, sekarang kan gampang Pak, kita bersilaturahmi, enggak usah lagi datang ke Jakarta, lewat YouTube, lewat apa, lewat Zoom, lewat apa, lewat apa, kan kita bisa bersilaturahmi, nah, dalam kaitannya, Armina Daini, itu, pakailah media, ini, sehingga Bapak Ibu, bisa bersilaturahmi, dengan siapa saja, Insya Allah, dalam silaturahmi itu, nanti Allah beri rezeki, siapa tahu, ada di antara, ketika kita silaturahmi itu, ada orang, yang, coba, bergabung dengan kita, kan murah, 165 ribu, Insya Allah, enggak mahal, kalau perlu, kita bayarin, yang 165 ribunya, yang penting, dia coba dulu, ketika dia yakin, Insya Allah, dia akan bergabung bersama kita, jadi, para Liga Armina, kalau hari ini, gajinya sudah naik, Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini, cuman punya, ter, apa ya, terkungkung kebebasannya, tapi finansialnya, kan Alhamdulillah, semuanya bisa, ya Alhamdulillah, dan saya melihat, ketika pembayaran, pembayaran komisi itu, selalu saya lihat, siapa sih 10 besarnya, siapa sih yang kejutan, siapa sih yang masih belum naik, itu tuh, kita perhatikan, untuk kita apa ya, untuk, sapa-sapa, misalnya kalau, oh, ini kok turun ya, diajak ngobrol, Ibu, ini ya, ini nanti kan kita tahu masalahnya apa, jadi, secara kadang saya lihat, komisi bulanannya itu, ya, sampai sedemikian Ibu, memperhatikan ya, aduh, Pak Bar, saya masih kalah, sama Pak Yuli, Pak Yuli suka nelfon, leadernya, ya kan, kan saya masih muda, 17 tahun, Bu, aduh, Bu Gurir, kami, atas sama teman-teman, terima kasih, Ibu, demikian sibuknya, hari, di bulan saul ini, kami, atas sama mitra semua, mohon air batin, mohon doanya, kami bersama tim, akan meneruskan, perjuangan Ibu, dan, manajemen semuanya, akan menjadi, mitra yang jujur amanah, kalau ada kekurangannya, mohon kami, ditegur langsung, dengan 70 kali, pertemuan, insya Allah, nanti, mindset-nya teman-teman, dari, miskinner, jadi jutawan, jutawan, bahkan, jadi tulen, kayak Ibu, udah pasti, karena, yang namanya, sukses itu, pasti dengan pendidikan, mohon doanya, Bu Geh, ya sama-sama, nanti, di pertemuan berakannya, Ibu, kalau ada waktu, kita undang, di hari yang siang, karena 70 kali pertemuan, ini kita butuh, 1 menit, 2 menit, isian, dari Bunda Gurir, dan manajemen yang lain, dengan senang hati, sudah diundang, Bu Geh, ada kata-kata apa, untuk teman-teman, yang calon mitra, termasuk mitra, yang sudah ada, semoga, Bu Geh, untuk, biar tambah yakin lagi, semoga, silahkan, Buat calon mitra, Bapak Ibu, malam ini, yang menonton acara ini, yang belum bergabung, di Arminareka, saya sarankan, putuskan malam ini, untuk bergabung, insya Allah, tidak bakalan nyesel, dan sudah banyak, bukti-bukti orang sukses, di Arminareka, sukses secara dunia, insya Allah juga, sukses secara akhirat, karena, karena apa, karena Arminareka, karena Arminareka itu, memang dibuat, modelnya itu, syariah, dan produk-produknya, adalah produk-produk halal, jadi, insya Allah, kita sudah masuk, ke, kemajuan Islam, 3, poin, 3, poin kosong, artinya, orang Islam itu, tidak saja lagi, cuma bajunya yang muslim, bukan lagi ini, tapi, sudah mulai ke makanannya, yang halal-halal, nah, kita produknya sudah halal, acaranya mudah, karena Bapak Ibu, akan dipandu, akan di mentoring, oleh orang-orang, yang luar biasa, dan, bukti-bukti sukses, di Arminareka, sekarang sudah mulai kelihatan, dan, ayo, segera bergabung, jangan sampai, nanti menyesal, kayak tadi MC bilang, saya menyesal, kenapa sih, nggak dari dulu, putuskan, malam ini, Bapak Ibu, bergabung, di, Arminareka, dan, insya Allah, kita doa bersama, mudah-mudahan, inilah usaha, yang akan mengantarkan kita, dalam mencari, Ridho dan, rahmatnya Allah, yang sudah bergabung, kalau hari ini, Bapak Ibu, belum sukses, yang sudah sukses, mudah-mudahan, makin sukses, yang belum sukses, jangan berputus asa, karena, apapun pekerjaan, itu adalah proses, dan proses itu, harus kita lalui, insya Allah, dengan ikhtiar, dengan doa, dengan pengalaman, mudah-mudahan, kesuksesan, akan menyertai, Bapak dan Ibu, karena apa, kalau Bapak telat, Ibu telat, dalam mengikuti, proses ini, jangan menyesal, di bulan Desember, seribu miliarder, tercipta, mudah-mudahan, Bapak Ibu, masuk di dalamnya, dan kita bahagia, bersama, menjadi, orang yang, sukses, sehat, kaya, berkat. Sekian, Pak Yuli. Terima kasih, Buda Gurit, Ibu, saya doakan selalu sehat, anak-anak, soleh-solehah, manajemen, istikomah semuanya, kita bangun, kejayaan Indonesia, melalui, arminia dana. Hari ini, sebelum, kita tutup dengan doa, kalau tidak salah, ada, contoh, yang sudah, membuktikan, kita hadirkan, ada Pak Arun Arosit, ada Mestewi, ada Bu Andin, Bu Andin, juga bisa menyaksikan langsung, Terima kasih, Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Juli. Masing-masing, kita kasih sempatan, satu menit, mahal banget, dari Mestewi, boleh, sampaikan pada Buda Gurit, Bu Andi, sama Pak Arun, mongga silahkan. Mongga, Mbak Andin. Ya, Alhamdulillah, terima kasih hari ini, luar biasa ya, menaikkan platform rejeki, Assalamualaikum semua, buat yang, ikut live FB, ini luar biasa, hampir, lebih dari 800, Insya Allah, jadi seribu ya, dan Insya Allah, seribu miliardernya, terwujud ya, Bunda, di Desember 2020. Amin, Amin Bu Inggris. Ya, jadi rugi banget, yang gak gabung, yang gak sungguh-sungguh, yang masih banyak alasan, bersama, Armina Daly, karena, Armina Daly, Insya Allah, udah terbukti, dan, tadi dengerin, Pak Juli, udah tembus rewardnya, udah kayak dulu lagi tuh, ya, Insya Allah, kemenangan itu, kembali, jadi, teman-teman, kalau yang kemarin, mungkin, di awal-awal, kita, mungkin produknya masih sedikit ya Bunda, masih skincare, yang bapak-bapak masih ogam, masa kami harus jual skincare, nah, sekarang kan sudah ada red coffee, sudah ada Asia Pro, besok makin banyak lagi produk, dan Insya Allah, makin banyak lagi, kemudahan kita untuk berhasil, apalagi, sudah didukung, dengan, pelajaran online, itu 70 kali, ngalah-ngalahin kuliah ya Bunda, dan ilmunya itu luar biasa, mentor-mentor kita itu luar biasa, ada Pak Juli, yang memang ahli ekonomi, dan, para miliarder, yang ada di sini, ada Pak Harun, itu sudah para miliarder, jadi, kita bukan ngayal, tapi kita itu sudah membuktikan, gitu, terima kasih, Bu Guril, disilah monggo, Pak Harun, baik Bunda, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Pak Juli, Assalamualaikum, semuanya yang nonton, Assalamualaikum, Bunda, Minal Aizin, Wolof Aizin, mohon maaf, lada dan batin, baik, karena waktunya dikasih, satu, menit, sama Pak Ringga, ya, intinya, teman-teman, saya makin yakin, apa yang disampaikan oleh, Pak Juli, bahwasannya nanti akan lahir, seribu miliarder itu yakin, tandanya udah kelihatan, kelihatan dari yang nonton aja, karena yang nonton hari ini, saya perhatikan mulai jam 8, sampai sekarang jam setengah 10, masih bertahan di atas 800, ini sudah tanda-tanda alam yang luar biasa, padahal, kemarin-kemarin kita sudah sering mengadakan pertemuan, yang 2 jam, 3 jam, tapi penontonnya, atau yang ikutin makin banyak, ini sebagai bukti bahwasannya, Armina Deli ini diterima oleh masyarakat, itu tanda-tanda alam, kemudian teman-teman yang nonton acara ini, mungkin Anda belum gabung, atau mungkin Anda nggak percaya, atau mungkin tertawa dalam hati, apa mungkin 1,65 jadi miliarder, dulu saya juga seperti itu, dulu saya juga tertawa gitu, apa mungkin 1,65 jadi miliarder, ya, waktu itu saya nggak yakin, karena waktu itu memang belum tahu ilmunya, tapi Alhamdulillah setelah saya ikuti, ya, setelah saya ATM guru-guru kita, tapi subhanallah, ya, saya bisa membutihkan, ya, membutihkan hari ini Alhamdulillah, meskipun lockdown, meskipun di rumah, meskipun nggak kemana-mana, terima kasih bunda, gajahnya lumayan, kemarin juga masuk, rezeki 20 juta lebih, ya, Alhamdulillah seneng banget, ya, 20 juta 330, itu yang kemarin, belum yang kemarinnya lagi, gitu ya, ya Allah saya membayangkan, ya, kebetulan kemarin kan, kita kan lebaran masih ketemu sama adik-adik, sama keluarga, walaupun nggak sebanyak dulu, mereka curhat, ada yang THR-nya nggak cair, ada yang di PHK, ada yang gajinya itu dikasih tapi separuh, ada lagi yang THR-nya dicicil 6 kali, gitu, ada lagi yang dikeluarkan sementara belum siap, gitu loh, terus beliau ngomong sama saya, kamu beruntung loh, kamu beruntung loh ada Armin Adeli, itu saya sampai nangis, iya, ya, Masya Allah ya, saya membayangin rata bunda tadi, coba bayangin kalau, kalau Armin Adeli itu, nggak ada, atau Armin Adeli itu ada, tapi saya nggak ngambil keputusan, saya nggak ngambil keputusan, saya nggak ngambil keputusan untuk, percaya sama bunda, percaya sama Pak Julir Mayanto, mungkin hari ini, saya kembali nyuci bunda, saya membayangin mungkin saya hari ini lagi nyuci, bajunya orang, celananya orang, kali gitu, saya kebayangin nyuci karpet lagi, makanya saya tuh, ngeliat bunda tadi saya nangis, nangis bahagia gitu bunda, siapa saya, Harun Arasid yang tinggal di kontraan, tukang cuci kilauan, orang menghina saya, nggak pernah melihat saya, nggak menganggap saya, yang ngeremehin saya gitu, tapi semuanya Allah hasilah, dikenalkan dengan usaha ini, banyak yang berubah, bukan hanya ekonomi yang berubah, tapi spiritual berubah, banyak hal yang berubah, makanya kata-kata bunda yang buat saya terharu tadi adalah, perusahaan ini hanya kendaraan untuk mendapatkan ridha Allah, itu tetang-tanggap bersama di otak saya, udah sistemnya syariah, yang penting kuncinya adalah amanah sama, jujur dan amanah, kemudian apa tadi bunda, hasil itu hanya sebagai akibat saja, ya itulah yang membuat saya semakin yakin, insya Allah nanti, Armin Adeli ini benar-benar menjadi solusi, ekonomi umat, akan menjadi solusi bisa seperti ini, pokoknya terima kasih bunda, terima kasih banyak, salam dari keluarga buat, dan terima kasih amanahnya, udah kami sampaikan semuanya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum bunda, Waalaikumsalam istia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak SPL, Bu Ingrid, Masya Allah, dan semua leader-leader hebat, yang saat ini nonton, malam hari ini, Masya Allah, rasanya terharu banget, dan tadi, ketika bunda hadir di sini tuh, langsung rembes gitu ya, mungkin karena, sangking rindunya saya sama, Bunda gitu, karena, sosok bunda lah yang selalu menginspirasi saya, kemuliaan bunda, yang selalu mengajarkan hal-hal, yang baik gitu ya, sehingga, seorang saya, Alhamdulillah, terus mengupgrade diri, menjadi pribadi yang lebih baik, karena adanya sosok bunda, di Aramina Daily ini, Alhamdulillah, malam hari ini, satu panggung dengan bunda, dengan Pak SPL, dengan Bu Ingrid, bahkan dengan leader hebat, yang ini adalah merupakan, pelafon rezeki saya gitu, mungkin, ya, berbicara tentang pelafon rezeki tadi, mungkin, saya dulu di Aramina Reka, adalah leader, yang dikatakan, mungkin leader besar, karena reward saya, komisi saya itu, kurang lebih di angka 5 miliar gitu ya, tapi memang, di sini itu beda banget, antara Aramina Reka, pedananya juga Aramina Daily, itu beda banget, kalau kita tidak bisa mengupgrade, pergaulan kita, kita berhubungan dengan siapa, sering interaksi dengan siapa itu, tidak bisa, kita pelafon rezekinya meningkat gitu, Alhamdulillah, dipertemukan malaikat, seperti Pak Juli, Bu Ingrid, yang beliau itu, selalu menuntun saya, dari awal gitu ya, selalu berinteraksi, sehingga, di periode pertama aja, langsung bisa tembus 50 juta, dan terbukti, ketika, ketika pelafon rezeki, saya, turun kemarin, di periode lalu, 5 juta nya lewat, 10 juta lewat, itu memang, karena saya tuh, fokusnya ke bawah gitu, fokus ngurusin di bawah, fokus, ngurusin jamaah-jamaah, dengan kesibukan saya, sehingga, saya tuh, jarang berinteraksi, dengan beliau-beliau, menghanet rezeki saya gitu, dan Alhamdulillah, ketika tutupan riwet kemarin, di saat, kurang, kurang lebih satu bulan itu, Alhamdulillah, bisa mengejar dengan saya, menaikkan lagi, pelafon rezeki saya, jadi, disini, pelafon rezeki itu, memang, bergantung dari orang-orang, sekitar kita, boleh kita selalu, ke bawah gitu ya, boleh membantu, mitra-mitra ke bawah, tapi jangan lupa, cantolan rezeki kita adalah, ada di leader sukses kita, gitu, jadi, Alhamdulillah, malam hari ini, saya senang banget, bisa ketemu dengan, orang-orang, yang merupakan pelafon rezeki saya, dan tadi, yang disampaikan bunda, saya sampai catat disini, hanya orang-orang, yang bisa beradaptasi lah, yang akan menjadi pemenang, disini, jadi, saat ini, di saat pandemi, Covid seperti ini, kalau kita gak bisa beradaptasi, kita gak bisa, selalu meng-upgrade ilmu kita, kita pasti akan ketinggalan disini, dan Alhamdulillah, wadahnya di Armina Daily, sudah disiapkan, sama bunda guril, sama parihan, sama semua manajemen, bahkan insya Allah, akan ada, tujuh, tujuh, produk yang insya Allah, repeat ordernya tinggi, khususnya di kesehatan, ini kan sangat, nanti sangat mendukung kita, dalam, berdagang di Armina Daily ini, jadi, kalau sistemnya, sudah disiapkan, sama Pak SPL, nanti ada 70 kali pertemuan, yang ini akan diulang-ulang, diulang-ulang terus, seperti hal yang kita, tadi, menancapkan paku gitu ya, kalau diulang-ulang, kan nanti jadi gitu ya, jadi, di sini, kita sangat beruntung sekali, dengan support sistem, yang Pak SPL, sudah siapkan untuk kita, dengan wadah, yang bunda guril, siapkan untuk kita, jadi, bunda guril, pribadi dari saya, untuk masih lebaran ini, mengaturkan, maaf lahir batin, untuk bunda, dan seluruh manajemen, Burindang, Parihan, semuanya, dan terima kasih, untuk Armina Daily, yang sangat membantu kami, di saat pandemi ini, saya mungkin, dengan teman-teman, tidak bisa menjalankan, aktivitas seperti ini, kalau tidak ada Armina Daily, jadi, kami terima kasih sekali, untuk bunda, dan semuanya, yang sudah memberikan, Armina Daily ini, untuk kami, terima kasih bunda, terima kasih, untuk semuanya, semoga apa yang saya sampaikan, sedikit ini, bermanfaat untuk semuanya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Wassalamualaikum, Bunda Guri, Masya Allah, maaf berbatin bun, minal adin, maaf izin, Masya Allah, hari ini tuh, dari pagi, saya udah, udah apa ya, aduh kesempatan, kapan ketemu sama bunda, biasanya kan, sesama di Jakarta, bisa silaturahim, datang ke rumah bunda, gitu ya, kemarin bunda sempat, bilang sama kita, Burani saya, gak bisa, gak bisa, apa, gak bisa terima tamu dulu, karena menghargai PSBB, yang sudah dicarangkan, oleh pemerintah, dan akhirnya, gak bisa ada kesempatan, untuk silaturahim, langsung gitu, kayaknya sedih banget gitu, makanya, Alhamdulillah, hari ini bisa ketemu, sama bunda semua, sama Pak Juli, Bu Inggris, teman-teman, yang sudah begitu, luar biasanya gitu ya, mengarrange, memanage, semua pertemuan, bahkan kemarin, di Ramadan Bistok, juga, manajemen sudah, begitu berupayanya, membuat kita-kita, di Armin Adeli, gak ada kesempatan, untuk memikirkan, yang negatif, memikirkan soal, wabah pandemi, yang mungkin, bagi sebagian orang, ini menjadi suatu, tanda kutip, kekacauan, yang merubah hidupnya, dan ternyata, manajemen, Pak Juli, Bu Inggris, selalu memberikan, apa nih, jadi, kita tuh kayak ditarik, ke dalam sebuah, lorong waktu gitu ya, di sebuah pintu, yang bener-bener, kita tuh, di-block, di-block, dengan sesuatu yang positif, positif terus, supaya, gak kebawa arus, gimana setiap hari, media selalu memberitakan, hal-hal yang bikin kita, kalau gak ada, seperti yang di, apa namanya, yang sudah disiapkan Pak Juli, gitu kan, disiapkan oleh manajemen, pasti kita juga, sedikit banyak akan terbawa, ke arus-arus yang itu kan, dan Alhamdulillah, makanya, saya atas tambahan, dari teman-teman, di Great Community, juga, mengucapkan terima kasih, yang luar biasa, atas semua pengaruh-pengaruh, karena, ini akan merubah, pikiran secara alam bawah, sadar kita, dari kemarin saya juga banyak, apalagi, Pak Mardigu, juga seorang, triliuner, juga, mengajarkan kita, supaya kita ini, bisa harus mengubah, pola alam bawah, sadar kita, gitu, supaya, apa yang di dalam, pikiran kita tuh, jangan negatif-negatif, gak mempengaruhi kita, jadi, wah, berasal 72, 72 hari, digedot lagi, sama Pak Juli, sampai kemarin, Pak SPS, saya bilang, Masya Allah, sama Pak Ringga, gitu, ya Allah, ini segininya, Pak Juli, memikirkan kita, gitu kan, memikirkan, bagaimana, tim, di Armina Deli, supaya, ya mungkin, niatan Bapak, supaya teman-teman tuh, tetap terarah, gitu kan, kerjanya, tetap terulang-ulang, repetition-nya tadi, makin nancep lah, pola pikir miliardernya, buat kita semua, Masya Allah, jadi, gak ada banyak kata, yang bisa saya sampaikan, saya mengucapkan banyak, terima kasih, atas semua support, dukungan, dan pasti doanya, yang selama ini, selalu, Bunda Guril, selalu, pajatkan, buat kita semua, Pak Juli, apalagi, Bu Ingkris, kalau, itu kan, jam 24 jam, pasti, beliau, 23 jamnya, mikirin kita, satu jamnya, buat isi rahat, luar biasa banget, terima kasih banyak ya Bund, kesempatan untuk, makasih Bu Rani semuanya, ya terima kasih, Masya Allah Bu Ingkris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda, ya kesempatan, berikutnya, yang hari ini, dari Bu Ingkris, seorang wanita, yang menduplak, setel Bu Guril, semoga, apa hari ini, yang bisa sampaikan, Bu Ingkris, untuk Bu Guril, dan semuanya, Bu Ingkris, semoga, Ya Allah, Ya Allah, kalau bisa ngomong, Subhanallah, Alhamdulillah, Walailaha illallah, wa'ala wa'ala wa'akbar, ucapan, rasa syukur, yang tak terhingga, ucapan terima kasih, yang tak terhingga, sebesar-besarnya, kepada Bunda Guril, yang selalu memikirkan kami, selalu memikirkan, masa depan, kami, keluarga, dan anak-anak, bagaimana nantinya, apa yang, bisa, Bunda berikan, untuk kami, itu selalu yang, Bunda pikirkan, gitu ya, sehingga, kami, saya, khususnya, selalu berdoa, kepada Allah, agar, ibu, selalu dalam kondisi, yang terbaik, dalam kondisi, yang sehat, keluarganya saya, wadah, warohma, anak-anak, anak-anak, selalu, mencintai ibu, keluarga, semua mendukung ibu, dan, rasanya, udah, terima kasih ibu, atas semua, yang sudah diberikan, kepada kami, semoga, kami bisa, meneruskan perjuangan ini, semoga, kami bisa, menjadi, wasilah-wasilah, berikutnya, bagi banyak orang, untuk bisa, ke tanah suci, untuk bisa, selam yang kelima, dan bisa juga, menjadi, pedagang-pedagang, yang jujur, dan amanah, dan, karena, kalau meninggal, itu, matinya syahid, dan bersama Rasulullah, mohon, selalu, petunjuk ibu, mohon, selalu, arahan ibu, mohon, selalu, kami, diingatkan, untuk selalu, berada pada track, yang lurus, ada track, yang sebenarnya, karena, keselamatan, di dunia, keselamatan, di akhirat, dengan, ibu, sebagai komandannya, dan, Pak Yuli, yang di belakang ibu, semoga, kami selalu, mendapatkan, keberkahan, dari, doa-doa ibu, kepada kami, semua, Mitra Armin, gitu, Pak Yuli, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala'ilallah, saya jadi, ikut nangis, Aduh, Ya Allah, Ya Rahman, kita doain semuanya, susah kabarkah, semuanya, punya rejeki, minimum, kayak, seperti, Bunda Gurin, hatinya, bersih, suci, pikirannya, jauh, ke depan, sikap, yang terbaik, dan selalu, sederhana, kita tutup doa, boleh gak bu, saya pimpin doanya, tapi semuanya, boleh, MC-nya, ditampilkan, bu Ira, dengan, bu, Hurya, aduh, ya Allah, ada kata-kata, yang, mau disampaikan, pada, Bunda Gurin, karena, doa teman-teman tuh, yang penting, buddha ku, harus sehat, anak-anak, soleh-soleh, kan itu ya, Bunda Gurin selalu sehat, ya, monggo, bu, bu Ira, Tiara dari Bandung, malam ini, Assalamualaikum, Bunda, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bunda sehat, terima kasih, Bunda, saya juga, banyak, apa ya, tidak bisa banyak, berkata-kata, tapi pas, Bu Inggris juga, saya sudah banyak, nangis, tapi saya, intinya, sangat berterima kasih, di saat, pandemi ini, banyak orang yang, apa, mengalami banyak, persoalan, malah di sini, kita, begitu, berlimpah, jadi, benar-benar, ini suatu hal yang luar biasa, anugerah yang sangat besar, kemarin saya, penghasilan, sekitar 6 juta, masuk ke dalam rekening, hanya, apa, dan juga, dan juga, belum lagi, riwet yang, yang masuk, dan ini, subhanallah, hanya terjadi, pada saat ini, dibandingkan dengan, orang lain, mungkin yang, yang saat ini, malah, malah tidak, tidak seberuntung kami, ya, terima kasih, Bunda, terima kasih banyak, atas, Armina Dili ini, yang terutup, tidak terutup, Allah, Saya bersyukur dan Terima kasih Bisa mengenal Luar biasa Saya merasa Orang yang disini Benar-benar bisa Bisa berada di depan Menularkan Menularkan energi positif Itu semua Saya terima Bagi Buda Guril Dan sumber leader Intinya saya Atas Saya kembali Subhanallah Alhamdulillah Hari ini Air mata menjadi saksi sejarah Bahwa kita bersatu padu kembali Di dalam naungan Arminar keberdana Sebagai perusahaan terbesar Dan PT Arminar Rekafarma sebagai turunannya Kami yakin Dan doakan Kita bangun Kejayaan Kembali Arminar Dan Kita menjadi Pedagang yujur Amanah Kita selalu Naikkan pelakon Rezekinya Kita hormati Siapa saja Terutama guru-guru kita Kita sering doakan Dan mari kita Tutup bersama Mohon izin Kita tutup bersama Agar Allah Kabelkan doa Dekati semuanya Kita awali dengan Dikir dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih Hari ini masih bertahan Hampir 800 Para mitra ingin Jadi sesuai berkah Kita sama-sama Bayangkan badan kita Jiwa kita Spiritual kita Ada di depan Bapak Ibu Semuanya Ya sama-sama Sekalian Kemudian kita Berdikir Kita pakai Rasa Kemudian kita Berdoa Bapak Ibu Cukup mengaminkan Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Walhamdulillah Walailaha ilawah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Walailaha ilawah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Walailaha ilawah Wallahu akbar Labaiq allahu akbar Labaiq Labaiq Kalashyariq Kalakala Bayq Inalhamdulillah Wa nikmatillah Walmu Kalashyariq Inalhamdulillah Inalhamdulillah Alaykum Alaika Solawat Tuh Alaika A'udhu Bula himna Saitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asra Bil Anjar Misalin Wa Ala Ali Wassabi Ajma'in Allahumma Soli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wasabi Ajma'in Allahumma Firli Wali Wali Daya Warham Huma Kamar Rabbayani Sohir Allahumma Alih Hakk Hakk Wajuk Nadi Ba'ah Walil Badila Baitila Wajuk Nadi Nabah Rabbana Zalam Anfus Sana Ba'ilam Takfir Lana Watar Hamna Lanakun Nanam Al-Qafirin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Yang Maha Anggung Ya Allah Yang Maha Kaya Ya Allah Yang Maha Lembut Ya Allah Yang Maha Mulia Ya Allah Ampunilah Segala Dosa Kesalah Nabah Ini Ya Allah Ampunilah Segala Dosa Ibu Kami Ampunilah Segala Dosa Ayah Kami Ampunilah Segala Dosa Guru-guru Kami Ampunilah Segala Dosa Nenek Moyang Kami Ya Allah Ampunilah Segala Dosa Mitra-mitra Kami Ampunilah Segala Dosa Teman-teman Kami Saudara-saudara Kami Yang Selama Ini Meramaikan Kami Selama Ini Meredahkan Kami Dan Selama Ini Menghida Kami Selama Ini Mereka Tidak Tahu Apa-apa Tentang Perjuangan Kami Ya Allah Dari Dulu Kami Menjual Belikan Umrah Dan Najib Namun Akhirnya Terbukti Menjadi Tamunya Allah Sursanya Dihapus Doanya Diahmuni Dua Tahun Yang Lalu Kami Yakin Suatu Saat Nanti Armenia Dia lebih Sebesar Dan Banyak Orang Menghina Kami Meramaikan Kami Apakah Mungkin Dengan 165 Ibu Bisa Menjadi Kebanggaan Keluarga Bisa Membangun Ekonomi Ima Ternyata Sekarang Terbukti Ya Allah Ya Allah Maafkan Mereka Ya Allah Selama Selama Meramaikan Kami Kami Terima 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 kasih Fungsi Berubah Berubahkan Bisa Bermilyar Bermilyar Seperti Bunda Guril Yang Pernah Dialami Ya Allah Maafkan Kami Ya Allah Kalau Selama Ini Diantara Teman-teman Kami Selalu Punya Perasaan Yang Tidak Baik Dengan Siapapun Melahari Kami Bertobat Ya Allah Kami Ingin Selalu Meluruskan Pikiran Menjadi Orang-orang Yang Mulia Di Matamu Dan Mulia Di Mata Manusia Ya Allah Ya Allah Kami Untuk Melewati Jalan Lurus Dan Benar Ya Allah Nunjukkan Pada Kami Jalan Tidak Baik Tidak Lurus Tidak Mulia Dan Mudah Kala Kami Untuk Tidak Melewati Jalan Tidak Baik Tidak Lurus Tidak Mulia Itu Ya Allah Ya Allah Kami Siap Menjadi Pedagang Yang Jujur Amanah Ya Allah Tadirkan Kami Selalu Menjadi Pedagang Jujur Amanah Sehingga Yang Bisa Menolong Orang Orang Lemah Orang Orang Dua Ya Allah Ya Allah Tadirkan Kami Tahun Ini Paling Tidak Tahun Depan Ya Allah Bisa Umrah Bisa Umrah Mengumrahkan Tadirkan Tahun Depan Yang Belum Haji Ya Allah Tadirkan Bisa Haji Bahkan Bisa Menghajikan Ya Allah Tadirkan Arminar Semakin Jaya Arminar Semakin Dasar Ya Allah Tadirkan Kami Semuanya Bisa Mencetak Seribu Meliader Sehingga Menjadi Model Percontohan Bangsa Negara Indonesia Akhirnya Menjadi Baldatun Toi Badu Warupun Gokur Menjadi Indonesia Yang Jaya Yang Yang Pernah Jaya Seperti Abad 16 Yaitu Kerajaan Mataram Yang Ada Di Yogyakarta Ini Jayakan Kerajaan Mataram Lagi Ya Allah Jayakan Indonesia Lagi Ya Allah Ya Allah Ya Allah Terima Kasih Allah Maafkan Kami Allah Robana Atina Fit Dunya Hasanah Wafil Acratin Hasanah Wah Kina Ada Banar Wah Kina Ada Banar Wah Kina Ada Banar Ya Allah Di antara Kami Pasti Suatu Saat Meninggal Dunia Ya Allah Pastikan Kami Meninggal Dunia Dalam Kondisi Khusnul Kotimah Yang Terbaik Ya Allah Yang Yang Bisa Meninggalkan Istri Suami Anak-anak Kami Yang Terbaik Meninggalkan Rezeki Yang Bersih Berkah Berlimpah Yang Tidak Menyusahkan Lagi Ya Allah Tanjirkan Pula Ya Allah Bagi Bapak Ibu Kami Yang Masih hidup Tanjirkan Tahun Ini Tahun Depan Kami Bisa Mengandang Tangannya Ibu Bapak Kami Kebahitulah Mu Dan Bagi Yang Sudah Meninggalkan Takdirkan Kami Bisa Kebahitulah Membadalkan Mereka Hingga Suatu Saat Nanti Kami Bisa Bersama Masuk Sorgamu Bersama Bapak Ibu Kami Bersama Mitra Kami Bersama Menejemen Armina Reka Perdana Rabbana Atina Fitunya Hasana Wafil Akhirat Hasana Wahina Adab Banar Wahina Adab Banar Wahina Adab Banar Kabur Kalah Doa Kami Ya Allah Kabur Kalah Doa Kami Ya Allah Maafkan Kami Ya Allah Terima Kasih Allah Terima Kasih Allah Al-Fatihah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Ar-Rahmanirrahim Malikya Mizin Iyakan Amut Wa Iyakan Astain Istina Syirat Al-Mustaqim Syirat Al-Ladzina Annam Ta'alahim Wa'il Magdub Al-Lahim Amin Amin Garbal Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Bu Heria Terima kasih Bu Irat Terima kasih Bu Dagurin Terima kasih Bu Rani Semuanya Saya doakan Seribul Minter Tercetak Di Ar-Bili Terima kasih Saya undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Masya Allah Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih 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 Terima kasih